Su Ming tidak melihat ini, tetapi ular kecil itu menyaksikan semuanya dengan jelas. Itu menatap kura-kura dengan pandangan penuh harap. Kura-kura itu tampak sangat mabuk, seolah dia sangat gembira. Ia terus menjelat bibirnya sendiri, terlihat seperti ingin merasakan lebih banyak cairan itu. Ketika ular melihat ekspresi itu, ia memandang penyu dengan sedikit rasa permusuhan. Dua bulan telah berlalu, tetapi Su Ming belum menyelesaikan pemurnian zirahnya, dan ini berlangsung hingga hari ketiga di bulan kedua. Pada hari itu, cahaya ungu tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, dan saat cahaya ungu itu memenuhi area tersebut, sepasang sarung tangan pertama kali muncul di tangannya, kemudian sepasang Fambraces muncul untuk menutupi lengannya sebelum armor itu membentang ke bahunya untuk berputar, menjadi dua kepala binatang buas ungu yang ganas. Setelah itu, baju besi menutupi seluruh bagian atas tubuhnya. Ada sepasang mata ungu di dadanya yang berubah menjadi kepala serigala. Ketika baju besi itu akhirnya merentang ke kepala Su Ming dan membungkusnya dalam bentuk helm, mata Su Ming terbuka. Tatapannya tenang, tapi baju besi ungu di tubuhnya mengubah kehadirannya sepenuhnya, membuatnya tampak dipenuhi dengan udara yang aneh dan jahat. Begitu baju besi itu menutupi seluruh tubuh bagian atas Su Ming, itu mulai meregang ke kakinya. Ketika dia akhirnya ditutupi dari kepala sampai kaki dengan baju besi, Su Ming berdiri. Saat dia melakukannya, gelombang niat membunuh yang tak terkendali meletus dari tubuhnya. Niat membunuh itu tidak datang dari Su Ming, tapi dari baju besinya. Niat membunuh kemudian berubah menjadi aura membunuh dan mengelilingi tubuh Su Ming dalam bentuk asap ungu, menyebabkan ular kecil itu mengangkat kepalanya dengan cepat ke atas dan bergerak jauh, jauh sekali. Itu juga membuat kura-kura melebarkan matanya. Itu mulai meraung pada Su Ming sekali lagi dengan ekspresi muram di wajahnya, seolah-olah berhadapan langsung dengan musuh yang kuat. Su Ming berdiri di tempat dengan rambutnya di luar baju besi. Awalnya hitam, tapi di bawah cahaya armor valet, itu nampaknya mendapatkan warna ungu samar. Dia memejamkan mata perlahan dan tidak bergerak, tetapi badai besar mulai berkecamuk di dalam hatinya, dan itu berdebar sangat keras sehingga terasa seperti guntur menderu dalam dirinya. Armor ini bukan untuk para jenderal ilahi, itu dibuat dari kulit Tian Xie Seng, yang diambil oleh Dewa Berserker pertama saat dia membunuh orang luar itu. Kemudian dengan cahaya bintang, Dewa Berserker pertama telah menyempurnakan kulitnya menjadi baju besi. Dewa Berserker pertama hanya membuat satu set baju besi seperti itu, dan dia menghabiskan 500 tahun untuk melakukannya, itu terkubur di kedalaman dinasti Yu Agung selama 10.000 tahun untuk makanan, dan digunakan untuk menekan Xie Seng, keturunan. Semua orang yang memakai baju besi ini di masa lalu tidak akan ditunjuk sebagai jenderal ilahi, tapi sebagai pelaksana kejahatan. Dan tugas mereka adalah menjaga jurang. Tidak ada sifat pertahanan apapun pada armor ini. Itu hanya akan membunuh. Dengan darah, itu menjadi lebih kuat. Dengan membunuh, pembawa baju besi itu akan menjadi orang suci. Saya master ketiga dari baju besi ini. Jika ada anggota suku Berserker saya yang menemukan baju besi ini dan bisa memakainya, maka sebelum saya mati, saya katakan ini, gabungkan keinginan Anda ke dalam baju besi dan jadilah tuan keempatnya. Jika kamu tidak ingin menjadi tuannya, maka kamu bisa menyembah keinginannya. Setelah Anda melepaskan nafsu darah baju besi, kirimkan kembali ke jurang di bawah dinasti Yu Agung, sehingga keturunan roh jahat tidak akan membawa kekacauan bagi kami para Berserkers. Mereka yang memiliki armor ini mungkin memiliki Undertaker of Evil Spear. Dewa Berserkers pertama telah memperoleh tombak sejati dari dunia 9 Yin. Itu tidak diketahui asalnya, dan bahkan Dewa Berserkers tidak dapat menggunakannya, terlepas dari kekuatannya. Itu ditinggalkan di bawah jurang di bawah grid Yu untuk tujuan menekan roh-roh jahat, tapi dengan kebijaksanaannya yang besar, Dewa Berserkers telah menyalin tombak jahat penyelenggara dengan batu dari dunia lain dan menciptakan item warisan bagi kami. Jahat. Mata suming terbuka. Ketenangan di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh sinar ungu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap udara. Slip diok transparan yang dia peroleh dari tubuh lilin naga bersama dengan baju besi ungu ini bertahun-tahun yang lalu muncul di tangannya. Dengan remasan, karena transparansinya, slip diok itu mulai bersinar dengan cahaya ungu yang mengalir ke seluruh tubuh suming. Dengan kilatan terang, cahaya ungu itu berubah menjadi tombak ungu panjang di tangan suming. Tombak itu panjangnya 30 kaki dan jauh lebih tinggi dari suming, tetapi ketika dia memegangnya dalam keadaan lapis baja sepenuhnya, dia tidak merasa sedikitpun kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, gelombang aura pembunuhan yang gila-gilaan datang menyerbu, menyebabkan ketakutan muncul di wajah ular kecil itu saat ia terus mundur. Bahkan penyu di luar mulai mundur secara bertahap, masih meraung. Suming berdiri di sana dan menundukkan kepalanya untuk melihat tombak panjang di tangannya. Aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih tebal. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap kura-kura di luar lapisan es. Kehadiran yang gila dan tak terkendali langsung melonjak, seolah-olah hampir meledak. Roh jahat secara bertahap muncul di belakangnya. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi niat jahatnya dapat dirasakan dengan jelas. Itu dipenuhi dengan kegilaan, dan ia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk penyu di luar es, seolah ingin mengendalikan Suming untuk membunuhnya. Namun, bahkan setelah mengangkat tangan kanannya, Suming terus berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia malah mengeluarkan harum dingin, dan dengan itu, ketidakpercayaan melonjak melalui roh jahat ilusi di belakangnya. Itu segera hancur dan menghilang. Kamu hanya kemauan. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Tatapan tajam di mata Suming berangsur-angsur menghilang dan ketenangan muncul kembali di matanya. Tombak panjang di tangannya menghilang dan kembali ke slip giyok yang tak terlihat sebelum jatuh dari tangan Suming untuk mengapung di depannya. Kemudian, itu menyatu dengan armornya. Setelah itu, cahaya pada armor Suming berangsur-angsur memudar, dan akhirnya, seolah-olah telah meleleh, armor itu meresap ke dalam tubuh Suming dan menghilang. Tapi ini tidak terlalu buruk. Itu benar-benar berhasil membuat saya tertangkap dan tenggelam dalam ilusi di mana saya membunuh orang lain, sayang sekali, dibandingkan dengan dunia lilin naga yang abadi dan tidak bisa dihancurkan, ilusi semacam ini bukanlah apa-apa, kata Suming datar. Begitu dia selesai menyempurnakan armor ini, dia merasakan keinginan armor itu. Jika orang yang mengenakan baju besi itu adalah dia sebelum dia memasuki dunia lilin naga yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan, dia pasti akan menyerah di bawah serangan ganas oleh keinginan itu. Tapi saat itu, seperti yang dikatakan Suming ilusi ini benar-benar tidak signifikan. Tidak hanya dia berhasil menjaga pikirannya tetap jernih saat ilusi pembantaian muncul setelah dia mengenakan baju besi, dia juga bisa sepenuhnya menekan keinginan baju besi itu, dan bahkan menghilangkannya. Ini adalah sesuatu yang dia, Suming, perhatikan, tidak mungkin dia akan membiarkan kemauan apapun mengendalikannya. Suming bukanlah yang terkuat di tanah pagi-pagi, tapi kekuatan kemauannya begitu besar sehingga tidak ada berserker atau imortal yang bisa melemahkannya. Selain kepribadiannya sendiri yang membentuk kekuatan kemauannya, inkarnasi tak terbatas di dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan juga memainkan peran penting dalam menempa kehendaknya. Begitu dia melepaskan armornya, ekspresi ular kecil itu berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan dengan cepat terbang ke tempat di samping Suming sambil mendesis. Ekspresi kura-kura juga rileks karena tetap berada di balik lapisan es. Namun, ketika melihat Suming, tatapannya masih dipenuhi dengan kewaspadaan. Suming membelai kepala ular itu. Dia mungkin tidak bisa memahami arti di balik desisannya, tapi dengan hubungan di antara mereka, dia masih bisa merasakan emosinya sedikit. Pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura itu. Begitu dia menemukan bahwa setetes cairan hitam telah menghilang, Suming terdiam sejenak. Ketika dia melihat ular kecil itu menatapnya dengan penuh harap, dia tertawa kecil, lalu mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam dan menuangkan satu tetes. Tepat pada saat tetesan cairan ini muncul, kewaspadaan di mata kura-kura lenyap sama sekali dan tergantikan oleh hasrat. Ia bahkan menundukkan kepalanya dan menatap cairan hitam itu dengan saksama. Ketika melihat ular kecil yang telah menganggapnya dengan permusuhan selama beberapa hari terakhir menelan tetes itu, kura-kura itu segera mulai meraung marah. Kemudian, ia mulai mengais lapisan es dengan cakarnya yang besar, seperti yang dilakukan anak gug-guk kecil. Nafasnya menjadi sulit karena amarahnya, dan gelombang keinginan yang kuat secara bertahap muncul di wajahnya. Namun, ketika ia melihat ular kecil membuat wajah mengatakan bahwa ia ingin lebih setelah menelan setetes itu, kemudian menemukan bahwa suming yang mengerikan dan tercela benar-benar mengeluarkan setetes lagi, kura-kura itu benar-benar kesal. Ia menamparkan es dengan tubuh besarnya dan meraung marah saat mengibaskan ekornya ke depan dan ke belakang. Ketika suming melihat ini, sebuah pikiran terbentuk di kepalanya. Dia mengirimkan pikiran ilahi kepada ularnya, dan ular kecil itu, yang telah menelan dua tetes cairan hitam, segera terbang ke tas penyimpanan suming dengan semangat tinggi. Setelah beberapa saat, ketika terbang sekali lagi, ia langsung menuju ke tepi gua tempat tinggal. Tindakan aneh ini langsung menarik perhatian penyu. Tepat di depan matanya, ia melihat ular berputar-putar di gua es, kemudian dengan beberapa metode yang tidak diketahui, pedang kecil muncul di mulutnya, dan menyerahkan pedang itu kepada suming. Penyu juga melihat orang yang dibencinya dengan nafsu membara menepuk kepala ular dan mengeluarkan setetes cairan hitam lagi. Kura-kura itu meraung dengan marah dan memelototi ular kecil serta cairan hitam itu. Kemudian berbalik dan menyerbu ke kejauhan. Dalam sekejap mata, itu menghilang dari gunung es tempat suming terbungkus. Su Ming berkedip. Dia menunggu sebentar, tetapi kura-kura itu tidak kembali, dan dia mulai bertanya-tanya apakah kura-kura yang sangat ingin tahu dan jelas cerdas ini tidak bisa mengerti apa yang dia coba katakan. Dia menunggu satu hari lagi, dan ketika dia masih tidak menemukan tanda-tanda kura-kura itu kembali, dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Sebagai gantinya, begitu dia duduk, dia mengeluarkan encantet vessel berbentuk cincin. Itu sangat besar dan menempati sekitar setengah dari tempat tinggal guanya. Benda ini adalah benda yang digunakan untuk memotong Crimson Stone. Gat ascension nektar, apa kebetulan yang luar biasa itu? Su Ming bergumam. Saat dia mengangkat tangan kanannya, sebuah Crimson Stone muncul tepat di hadapannya. Crimson Stone ini adalah batu yang berisi tawon ungu beracun di dalamnya. Ada banyak Crimson Stone di tas penyimpanan Su Ming. Dia tidak pernah punya cukup waktu untuk membuka semuanya satu per satu. Namun sekarang, saat dia bersembunyi dari perubahan di South Morning di dunia yang membeku ini, dia punya cukup waktu untuk membuka semua Crimson Stone. Tidak ada seorang pun di sini yang akan menunggu untuk merebut barang-barangnya jika dia menemukan jamu atau barang berharga. Crimson Stone yang Su Ming ingin pecahkan paling banyak tepat di hadapannya pada saat itu. Dia ingin tahu apakah Dewa Kenaikan Nektar ada di dalam tubuh tawon beracun. Tawon ini masih memiliki sedikit sisa kehidupan, dan belum mati. Su Ming terdiam sesaat, lalu berdiri dan melambaikan tangannya. Dengan segera, Crimson Stone terbang menuju cincin Enchantet. Dia berdiri di samping Enchantet Vessel dan menekankan tangan kanannya pada itu. Setelah menggunakan sedikit waktu untuk membiasakannya, dia mendapatkan kembali perasaannya saat dia memotong batu di masa lalu dan mulai memotong batu perlahan. Suara gemuruh bergema di udara saat Su Ming memotong ke Crimson Stone yang belum berhasil dia potong sepenuhnya selama pelelangan, dan yang isinya belum benar-benar terungkap di hadapan orang-orang. Itu mulai menyusut dengan cepat, dan akhirnya, ketika cincin Enchantet bergesekan dengannya, batu itu berkurang menjadi hanya seukuran kepala manusia. Kemudian, dengan wajah muram, Su Ming terus memotongnya perlahan. Ketika dia akhirnya melihat tawon beracun ungu di bawah lapisan batu yang samar, kilatan muncul di matanya. Tawon itu tampak sangat ganas. Meskipun disegel di dalam batu, siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa benda itu masih hidup. Memang demikian, karena masih memiliki benang kekuatan kehidupan yang tersisa di dalamnya. Saat Su Ming menatap tawon beracun di Crimson Stone yang sekarang semi-transparan, dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, dan melemparkannya ke hadapannya. Segera, Poison Kors muncul di sampingnya. Ular kecil itu juga mengangkat kewaspadaannya. Begitu Su Ming membuat persiapan penuh untuk menangani semua kecelakaan, dia bergerak untuk memotong batu, tetapi tiba-tiba, getaran ganas mengguncang lapisan es. Su Ming mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya langsung membuat rahangnya mengendur. Untuk sesaat, dia benar-benar tertegun. Dia melihat kura-kura itu berenang, dan ada berbagai pedang logam compang kemping, perisai rusak, dan item rusak lainnya tertinggal di belakang penyus seolah-olah menyeretnya. Bahkan, ada beberapa item yang wujud aslinya sudah tidak terlihat lagi. Ada begitu banyak dari mereka sehingga terlihat mempesona pada pandangan pertama. Namun ketika Su Ming melirik kedua, dia tidak tahu apakah dia ingin tertawa atau menangis, karena semua barang ini tidak berguna. Beberapa dari mereka masih memiliki pecahan es di belakang mereka. Jelas sekali, kura-kura ini baru saja menggali semuanya dari es. Kura-kura itu berlari di atas es ke arahnya seperti anak guk-guk. Setelah kembali ke tempat tepat di atas gua tempat tinggal Su Ming, tiba-tiba berhenti, tetapi sisa-sisa di belakangnya tidak berhenti. Mereka jatuh di atas es di depan dengan suara gemerincing yang keras. Begitu mereka mendarat di sebuah bukit kecil, kura-kura itu memandangi ular kecil itu dengan puas, lalu menatap Su Ming dengan penuh semangat. Ia bahkan mengjilat bibirnya. Su Ming melihat potongan-potongan itu, lalu pada penyusombong yang sekarang sebenarnya tampak agak sederhana dan jujur, dan mengangkat tangan kanannya dengan senyum masam. Dia menjentikan pergelangan tangannya, dan botol obat dengan cairan hitam muncul di tangannya. Tepat setelah Su Ming mengeluarkan botol itu, ular kecil itu mengangkat kepalanya. Ekspresi kerinduan muncul di wajahnya. Kura-kura di luar lapisan es melebarkan matanya dan embusan udara mulai keluar dari lubang hidungnya. Ia bahkan mulai mengais es secara naluriah. Setelah hening sejenak, Su Ming memutuskan bahwa dia tidak ingin mengabaikan kerja keras kura-kura itu. Dia menuangkan setetes cairan hitam, memandang kura-kura itu sekilas, lalu mengambil sebagian besar cairan hitam, meninggalkan hanya sebagian kecil. Dia mengerutkan kening dan memasang ekspresi tidak puas, lalu dengan setetes kecil cairan hitam di tangannya, dia pergi ke gunung es, membuka lubang kecil sekali lagi, dan menjentikan cairan itu keluar. Kura-kura itu membuka mulutnya lebar-lebar dan segera menerjang ke depan untuk menelan setetes kecil cairan hitam itu. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya, tetapi setelah menunggu beberapa waktu, ia melihat bahwa Su Ming kembali ke gua es di bawahnya alih-alih memberikannya lagi cairan hitam. Itu mengeluarkan beberapa raungan ketidaksenangan, bahkan bergerak maju untuk bermain-main dengan bukit kecil sampah yang telah dibangunnya. Ketika melihat Su Ming masih mengabaikannya, kura-kura itu menjadi semakin marah, dan kemudian mulai berjalan berputar-putar di atas es. Setelah beberapa saat, ia tampaknya memikirkan sesuatu dan terbang dari es dan menghilang ke dalam kegelapan lagi. Ketika kura-kura itu menjauh, Su Ming menenangkan dirinya dan berdiri di samping cincin Enchanted untuk melihat tawon beracun di batu gunung yang semi-transparan. Setelah beberapa waktu, ekspresi tegas muncul di wajahnya, dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menekan telapak tangannya ke Enchanted Vessel. Segera, cincin cahaya mulai bersenandung dan menggores batu itu. Saat pecahan batu jatuh, secara bertahap, batu gunung yang semi-transparan menjadi lebih kecil dan lebih tipis. Setelah beberapa saat, itu pecah dengan retakan. Begitu berubah menjadi debu, tangan kanan Su Ming melesat seperti kilat, cahaya kemasan bersinar di ujung jarinya. Gerakannya memunculkan siklon yang menyatu dengan cahaya kemasan, dan setelah itu mengelilingi tawon beracun dalam beberapa lapisan, dia menangkapnya di antara dua jari. Jantung Su Ming berdebar kencang di dadanya. Apakah tawon beracun memiliki nektar di dalamnya? Jika tidak, maka semua harapannya akan menjadi datar. Jika memang ada nektar di tubuh tawon, lalu apakah nektar itu berasal dari bunga kenaikan dewa? Jika tidak, maka semuanya akan tetap datar. Suatu ketika dia ingat betapa liarnya orang-orang di kota saman terhadap nektar kenaikan dewa ini dan mengingat komentar mereka tentangnya, ingat bahwa bunga kenaikan dewa yang misterius dan praktis punah ini mungkin bukan dari dunia ini, bukan dari dunia dawapagi sejati, tetapi sebaliknya datang dari dunia yin suci sejati atau mungkin bahkan dari alam semesta itu sendiri, ketika dia mengingat efeknya yang mengejutkan, Su Ming menemukan bahwa mustahil baginya untuk tidak gugup. Ketika dia menjadi cemas tentang kemungkinan mendapatkan nektar tetapi juga khawatir bahwa dia mungkin tidak, dia melihat tawon beracun yang disegel dengan pusaran emas di antara jari-jarinya dengan tatapan yang menggetarkan. Bunga kenaikan dewa adalah item legendaris, dan kelangkaannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Faktanya, bisa dibilang saat ini tidak ada satupun daunnya yang bisa ditemukan di semua benua berserkers. Nektar bahkan lebih langka, bagaimanapun, bunga itu sendiri harus ada terlebih dahulu, dan nektar hanya akan muncul saat mekar. Sampai saat itu, bunga kenaikan dewa bisa dibilang sebuah legenda, dan dengan asosiasi belaka, juga mustahil untuk mendapatkan nektarnya. Saat Su Ming menatap tawon beracun di antara jari-jarinya, dia menyebarkan akal ilahi keluar dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Namun saat indera ilahinya menyentuh tawon itu, dia segera memiliki firasat kuat tentang berapa lama tawon beracun ini tidur. Mungkin ada sedikit kehidupan yang tersisa di dalamnya, tetapi jika Su Ming dengan paksa menggabungkan akal ilahi di dalamnya untuk memeriksanya, maka tawon ini akan segera mati. Setelah itu mati, apakah dewa kenaikan nektar yang mungkin terkandung di dalamnya akan terpengaruh? Akankah itu menghilang bersama tawon? Su Ming tidak mau mengambil risiko semacam ini. Cara termudah bagiku untuk memprosesnya adalah dengan menelan tawon beracun itu dan membuatnya meleleh di dalam diriku, tapi tawon ini adalah serangga yang bisa mengumpulkan nektar kenaikan dewa. Racunnya pasti tidak lemah. Jika aku menelannya begitu saja, mata Su Ming berbinar saat dia menatap jarum racun di pantat tawon. Setelah hening sejenak, dia memutuskan untuk tidak bertindak gegabuh. Sebagai gantinya, dia hanya melanjutkan rencana aslinya dan mengubah akal ilahi menjadi merek sebelum perlahan-lahan menggabungkannya ke dalam tubuh tawon beracun itu. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengubah benda ini menjadi hewan peliharaan saya. Hanya dengan melakukan itu saya bisa membuatnya memuntahkan nektar dengan patuh. Ini adalah cara teraman bagiku untuk mendapatkan nektar, dan juga satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan semua nektar. Nektar kenaikan dewa terlalu langka, dan Su Ming tidak memiliki ruang untuk membuat satu kesalahan pun. Dia menatap tawon yang sedang tidur dan perlahan meninggalkan mereknya di atasnya. Namun, mendapatkan nektar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secepat itu. Setelah beberapa saat, Su Ming menempatkan tawon itu ke dalam kotak batu giok dan menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Dia kemudian mengambil gumpalan akal ilahi untuk mengelilingi keseluruhan kotak giok sehingga itu akan terus menerapkan mereknya di dalam tawon. Jika tawon benar-benar memiliki nektar kenaikan dewa, maka setelah saya selesai mencapnya dan mengubahnya menjadi hewan peliharaan saya, saya akan mendapatkan jawaban saya. Su Ming memaksakan kegembiraannya dan mengeluarkan batu merah tua lainnya, yang selanjutnya memecahkan batu ini di tanah beku yang terletak di dasar laut. Proses pemotongan batu ini sangat kering dan membosankan, tetapi Su Ming sudah terbiasa sendirian. Apakah ada kesepian yang bisa dibandingkan dengan inkarnasi tanpa akhir yang harus dideritanya di dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan? Begitu saja, Su Ming terus tinggal di dunia yang membeku. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu tahun berlalu. Selama tahun itu, penyu telah kembali beberapa kali, dan setiap kali ia kembali, ia membawa sejumlah besar barang. Namun, tidak ada satupun dari item tersebut yang lengkap atau dalam kondisi kerja. Mereka semua adalah barang rusak, dan barang-barang ini membentuk banyak bukit kecil di gunung es. Gua Su Ming yang berada di bawah lapisan es juga menjadi jauh lebih besar dari tahun ke tahun. Ini berkat poison course dan ular kecil yang secara bertahap berhasil membuat gua tidak terlihat sesederhana itu karena mereka terus memotong balok es tanpa henti. Tempat tinggalnya menjadi jauh lebih besar, dan beberapa kamar es bahkan dapat ditemukan di sana. Selain ular kecil dan poison course, ada juga dua jiwa mengambang di gua yang membeku. Salah satunya adalah seorang wanita. Jiwa itu, secara alami, adalah Celestial Maiden. Su Ming telah membawanya keluar setengah tahun yang lalu, dan dia terus-menerus meringkuk padanya sambil terus menatapnya. Jiwa melayang lainnya adalah Ahu. Dia terapung-apung di dalam gua, terus berkeliaran di sekitar. Su Ming telah memotong semua batu merah tua selama setahun. Dia telah memilihnya secara pribadi di masa lalu, dan semuanya berisi ramuan obat dan barang-barang lainnya di dalamnya, menyebabkan tas penyimpanannya diisi dengan barang yang tak terhitung jumlahnya. Mengeluarkan salah satu dari barang-barang ini akan sangat mungkin menimbulkan kegemparan dan orang-orang mungkin mulai memperjuangkannya. Faktanya, Su Ming bahkan tidak tahu beberapa nama barang-barang ini, tetapi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mencari efek herbal ini begitu dia keluar. Begitulah satu tahun berlalu, Su Ming sesekali membuka matanya dan menghentikan meditasinya untuk melihat keluar lapisan es. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada pagi selatan setelah bencana di tanah air timur menyebabkan malapetaka. Setelah beberapa lama, dia mengalihkan pandangannya dengan diam-diam. Periode waktu yang dia habiskan untuk bermeditasi telah memungkinkan kekuatannya mencapai puncaknya, dan dia sekarang siap untuk melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang telah lama dia tunggu-tunggu, dan untuk ciptaan siapa dia akhirnya berhasil mengumpulkan semua yang dibutuhkan, bahan. Penyambutan para dewa, kilatan muncul di mata Su Ming. Dia melirik kuali obat yang terletak tidak terlalu jauh darinya. Kuali ini sekarang memancarkan udara yang membekukan, dan ada lapisan es yang menutupinya, membuatnya tampak seolah-olah tertutup. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tutup kuali obat segera terbuka. Dengan lambayan lengannya, bayangan hitam segera terbang keluar dari tas penyimpanannya. Tepat pada saat bayangan hitam itu terbang, mata Su Ming berbinar dengan cahaya yang tajam, dan dengan tangan kanannya masih terangkat, dia mengulurkan jari dan mengetuk bayangan hitam itu. Bentuk sebenarnya dari bayangan itu terungkap, dan itu adalah kaki laba-laba. Begitu jari Su Ming menyentuhnya, itu segera hancur menjadi debu. Selama waktu itu, Su Ming membuka mulutnya dan menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan seteguk darah berserker. Darah menyapu debu yang tadinya menjadi kaki laba-laba dan terbang ke kuali obat. Kemudian, dengan ekspresi muram, Su Ming menepuk tas penyimpanannya. Segera, item lain terbang keluar. Tepat pada saat item ini muncul, ular kecil itu segera mengangkat kepalanya di samping Su Ming, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Item ini adalah skala lilin naga. Saat Su Ming melihat skala ini, dia menjentikan pergelangan tangannya, dan barang itu terbang ke kuali obat. Bahan utama terakhir adalah, Su Ming menundukkan kepalanya, dan cahaya redup menyebar dari tas penyimpanan. Secara bertahap, batu gunung semi-transparan muncul di hadapannya. Ada humanoid hitam kecil duduk di batu gunung. Matanya tertutup dan tidak bergerak. Su Ming menatapnya sebelum tatapannya mendarat di jari kanan ketiga humanoid kecil itu. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara. Saya tahu Anda memiliki kecerdasan dan memahami apa yang saya katakan. Humanoid hitam kecil di batu gunung tetap diam seolah-olah tertidur lelap. Sepertinya tidak mendengar kata-kata Su Ming. Kamu mungkin memiliki beberapa rahasia, dan bahkan jika kedatanganmu tidak ada hubungannya dengan dunia yin suci sejati, kamu pasti agak terhubung dengan misi roh sembilan yin. Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Karena kamu telah membantuku mendapatkan banyak hadiah dari Crimson Seton, aku hanya akan meminta jari ketiga kananmu, dan aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Su Ming dengan tenang. Namun, humanoid hitam kecil di batu gunung tetap tertidur lelap, seolah tidak mendengar kata-kata Su Ming. Saya akan memberi Anda sepuluh nafas untuk berpikir. Jika Anda masih tidak bisa memberi saya jawaban setelah sepuluh nafas, maka saya akan dengan paksa melepaskan jari itu dari tubuh Anda. Begitu Su Ming selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menutup mulutnya. Waktu terus berlalu, dan ketika nafas ke sembilan tiba, bulu mata humanoid hitam kecil itu berkibar di batu gunung. Ini membuka matanya perlahan dan menatap Su Ming dengan perasaan campur aduk. Jika saya memberikan jari ketiga saya, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Humanoid hitam kecil memandang Su Ming, dan bertanya dengan suara serak setelah beberapa saat. Ada kualitas yang agak tajam pada suaranya saat melesat menembus bebatuan gunung dan bergema di telinga Su Ming. Tidak, kata Su Ming datar dengan ekspresi dingin di wajahnya, menatap lurus ke humanoid hitam kecil itu. Jika kamu tidak mau, lalu mengapa aku harus memberikanmu jari ketiga kananku secara sukarela. Humanoid hitam kecil itu menatap Su Ming dan suaranya menjadi semakin tajam. Karena setelah kamu mulai mengikutiku, kamu bisa bangun 15 tahun yang lalu. Ekspresi Su Ming datar seperti biasanya, dan dia berbicara dengan lesu saat dia menatap humanoid hitam kecil itu. 15 tahun yang lalu, dengan bantuan humanoid hitam kecil, Su Ming bisa merasakan benda-benda di batu merah muda. Dia agak tidak yakin di masa lalu, tetapi karena tingkat kultifasinya yang rendah pada saat itu, dia tidak dapat melihatnya. Ini berlangsung sampai 15 tahun kemudian. Ketika Su Ming berjalan keluar dari dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan, dia telah memperoleh berkah lilin naga, dan tingkat kultifasinya meningkat secara eksponensial setelah itu. Beberapa waktu kemudian, dia memilih untuk memeriksa humanoid hitam kecil itu lagi, dan selama itu, dia telah menemukan beberapa petunjuk. Mungkin masih ada gumpalan aura kematian yang tersisa di tubuh humanoid kecil itu, tapi aura itu digunakan untuk menyembunyikan gumpalan ekstra kehidupan di dalamnya. Ia tahu bagaimana menyembunyikan keberadaan kehidupan yang muncul di dalamnya. Ketika Su Ming mengingat kejadian itu 15 tahun yang lalu, dia adalah 8 dari 10 yakin bahwa humanoid hitam kecil ini telah tertidur ketika dia pertama kali mendapatkannya, dan mungkin itu karena rangsangan dari batu merah yang telah dibangunkan kembali. Kemudian, jika sudah bangun lebih awal, itu tidak akan membiarkan dirinya dilelang. Hanya dengan analisa singkat, Su Ming dapat menebak bahwa meskipun humanoid kecil telah terbangun, saat Su Ming berubah menjadi batu di tubuh lilin naga, ia tidak dapat melarikan diri. Ketika dia dilepaskan dari keadaan membatu, kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan humanoid hitam itu pasti kehilangan keberaniannya untuk melarikan diri setelah membuat keputusan yang cepat. Mungkin awalnya mencari peluang, tapi kesempatan itu tidak pernah muncul. Di hadapan kata-kata tenang Su Ming, humanoid hitam kecil itu terdiam, tetapi Su Ming memiliki banyak kesabaran. Dia duduk bersila di tempatnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, kilatan muncul di mata humanoid hitam kecil itu saat dia melihat ke arah Su Ming. Mungkin kita bisa membuat kesepakatan, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Dan maksud saya, wilayah kematian Yin. Jari ketigamu. Tidak ada satupun perubahan emosi di wajah Su Ming ketika dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Humanoid hitam kecil itu ragu sejenak sebelum mengangkat tangan kanannya di atas batu gunung. Sederet emosi yang rumit berkelap-kelip di wajahnya sebelum akhirnya mencapai resolusi yang tegas. Ia membuka mulutnya dan menggigit jari ketiganya. Setelah memuntahkannya, ia memegangnya di tangannya, lalu setelah mengeluarkan beberapa kemampuan ilahi yang tidak diketahui, ia mengayunkan lengannya keluar, dan jari ketiga langsung terbang keluar dari batu gunung untuk jatuh di hadapan Su Ming. Begitu Su Ming mengangkat tangan kanannya dan meraih jari itu, itu segera berubah menjadi lapisan kabut hitam dengan keras. Mulut besar yang menakutkan muncul di dalam kabut dan menjentikan rahangnya ke arah tangan kanan Su Ming. Su Ming tetap tenang seperti biasanya. Dia bahkan tidak repot-repot mengelak dan hanya membiarkan kabut hitam membalikkan mulut untuk melahap tangannya. Namun saat mulut itu menyentuh tangannya, itu segera layu sampai tampak seperti lengan orang tua. Seolah-olah daging dan darahnya langsung tenggelam ke tulangnya. Kabut hitam segera memantul oleh kekuatan pantulan yang kuat dan meledak dengan keras. Su Ming merebut udara dengan tangan kanannya, dan kabut hitam yang meledak jatuh ke arahnya untuk berkumpul di tangannya. Itu kemudian berubah menjadi jari hitam. Pada saat yang sama, lengan Su Ming kembali normal, dan daging yang layu kembali ke keadaan semula. Dengan jari hitam di tangan, Su Ming melirik ke arah di depannya. Shock muncul di wajah humanoid hitam kecil itu. Itu menatap tangan kanan Su Ming dengan kosong, dan ekspresi tercengang secara bertahap muncul di matanya. Kamu, ini kutukannya. Kamu benar-benar berhasil menguasai kutukan lilin naga. Ini adalah. Sejak aku mendapatkan berkah lilin naga, aku menemukan kekuatan hidup yang kau sembunyikan. Anda mungkin bisa memantau kata-kata dan tindakan saya setelah saya meninggalkan tubuh lilin naga, tapi itu karena saya mengizinkan Anda untuk melihatnya, kata Su Ming lembut, mengambil jari ketiga. Tanpa menunggu humanoid hitam kecil untuk melanjutkan berbicara, dia melambaikan tangan kirinya, dan segera, batu gunung transparan dikelilingi oleh cahaya kemasan. Setelah diselimuti oleh cahaya kemasan, Su Ming menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya. Dengan jari ketiga humanoid hitam kecil di tangan, Su Ming tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan humanoid kecil itu. Dia berjalan menuju kuali obat dan meletakkan jari hitam di dalamnya sesuai dengan metode untuk menciptakan penyambutan dewa dalam ingatannya. Begitu dia melakukannya, dia duduk bersila di samping kuali dan menekan telapak tangan di atasnya untuk memulai pembuatan pil. Menurut prosedur, saya akan membutuhkan 997 hari untuk memperbaiki penyambutan dewa, dan akan ada dua hari di mana penghakiman surgawi akan muncul. Jika saya berhasil melewati mereka, maka hari-hari penciptaan pil akan mencapai 999 hari penuh, dan itu akan berubah menjadi penyambutan dewa. Su Ming melihat kuali obat di depannya dan secara bertahap menutup matanya. Waktu berlalu tanpa sepengetahuannya. Hari-hari berlalu, di dunia yang membeku di dasar laut ini, hanya ada keheningan abadi. Tidak ada satu hal pun yang mengganggunya, tidak ada perubahan antara bulan dan matahari di langit. Hanya ada kegelapan tak terbatas di sekelilingnya. Su Ming sesekali bangun dan memberi makan beberapa cairan hitam ke ular kecil itu serta memberi hadiah kepada kura-kura yang selalu mampir menunggu setelah membawa beberapa barang. Mungkin itu karena Su Ming sudah lama di sini dan mungkin itu karena cairan hitam, tetapi kebencian yang dimiliki kura-kura terhadapnya pada awalnya jelas sudah hilang. Bahkan, ia terkadang memasang ekspresi sanjungan sehingga bisa mendapatkan cairan hitam itu. Dua tahun berlalu dengan tenang, begitu saja. Jika Su Ming menambahkan tahun yang telah berlalu sebelumnya, maka dia akan berada di dunia yang membeku ini selama tiga tahun. Penyambutan dewa belumlah lengkap. Hari-hari berlalu tanpa satu pun perubahan. Ketika penyambutan dewa memasuki hari ke-998 pemurnian, penghakiman surgawi tidak datang, meskipun mungkin itu karena tempat ini terisolasi dari dunia. Ketika hari ke-999 tiba, suara ledakan datang dari kuali obat di depan Su Ming. Banyak suara gumaman juga menyebar dari dalamnya. Saat Su Ming membuka matanya, tutup kuali obat terbang dan sinar cahaya aneh langsung keluar. Mata Su Ming berbinar, dan dia melengkung ke lapisan es tepat di atas langit-langit kediaman gua. Dia kemudian mengambil langkah ke depan, mengangkat tangan kanannya, dan melanjutkan untuk menangkap sinar cahaya aneh yang masuk. Sinar cahaya aneh mencoba menghindar, tetapi setelah Su Ming mengeluarkan suara keras yang dingin, gelombang riak muncul di udara di dalam gua tempat tinggal. Riak itu menyebar dan sepertinya membekukan udara, menyebabkan cahaya membeku sesaat juga. Saat itu membeku, Su Ming menangkapnya dengan tangan kanannya. Tepat ketika dia menyentuh cahaya itu, itu memudar, dan pil obat merah keunguan muncul di tangannya. Wajah manusia yang persis sama dengan Su Ming muncul di pil obat, dan itu menatap Su Ming sambil menggeram. Penyambutan dewa memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu bisa berubah menjadi jutaan hal. Itu bisa berisi kemauan dan pikiran di dalam, dan itu juga bisa menyerap semua roh di dunia dan membuatnya turun di atasnya sehingga bisa digunakan untuk penciptaan. Makan pilnya, dan kamu bisa berubah menjadi jiwa yang telah kamu serap. Kamu bisa membuat angin dan awan mengalir mundur, dan bahkan bisa mengguncang langit. Ini adalah deskripsi efek dari pil obat yang diperoleh Su Ming ketika di awalnya menerima metode untuk membuat penyambutan dewa. Arti deskripsi itu agak tidak jelas baginya di masa lalu, tetapi sekarang, Su Ming dapat melihat penggunaan sebenarnya dari pil obat dengan jelas. Itu seperti yang dijelaskan. Penyambutan dewa ini memiliki dua kegunaan, bisa digunakan secara internal dan eksternal. Fungsi internalnya adalah itu bisa berisi keilahian yang baru lahir dan berubah menjadi berbagai bentuk, seperti klon. Adapun fungsi eksternalnya, ia bisa merasakan jiwa-jiwa di dunia ini dan menyerapnya dengan paksa. Su Ming bisa menelan pil itu sesudahnya dan berubah menjadi jiwa itu. Kemudian, dengan kemauannya, dia bisa mengeluarkan kekuatan jiwa, dan kekuatan dari kekuatan itu akan bergantung pada jiwa yang telah diserap pil. Jika itu telah menyerap sisa-sisa jiwa lilin naga, Su Ming memegang satu-satunya penyambutan dewa yang dia ciptakan dan melihatnya sementara cahaya berkedip di matanya. Transformasi yang didasarkan pada roh yang diserapnya. Saat Su Ming jatuh ke dalam pikirannya, kilatan muncul di matanya, dan keilahian imortal Naschen keluar dari tubuhnya untuk langsung menuju penyambutan dewa. Dalam sekejap, itu menyatu ke dalam pil, dan penyambutan dewa terbang dari tangan Su Ming. Cahaya redup bersinar di udara, dan pil itu secara bertahap berubah menjadi seorang remaja laki-laki. Anak laki-laki itu adalah Su Ming dari masa lalu. Saya masih perlu mencari sisa-sisa jiwa dari roh yang kuat. Sangat disayangkan bahwa saya tidak memiliki pil ini ketika saya bertemu dengan naga lilin, atau yang lainnya, jika saya telah menempatkan jiwa naga lilin di dalam pil dan menelannya, maka menurut efeknya, saya bisa berubah menjadi naga lilin. Mata Su Ming bersinar cemerlang dan jantungnya berpacu di dadanya. Tapi aku bertanya-tanya, mungkinkah deskripsi untuk pil ini dilebih-lebihkan? Su Ming melirik sekilas ke masa lalunya, lalu dengan satu pikiran, cahaya redup segera mulai bersinar di sekitar bocah itu. Keilahian yang baru lahir kembali ke tubuhnya, dan saat cahaya redup itu berkumpul, itu berubah menjadi pil obat sekali lagi. Su Ming menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat kegelapan di luar lapisan es. Sudah hampir 4 tahun sekarang, saya juga meningkatkan jumlah berserker bones di tubuh saya selama ini. Sekarang hampir sepertujuh dari semua tulangku telah berubah menjadi berserker bones. Waktunya telah tiba bagiku untuk pergi. Bentrokan antara South Morning dan East Waste Lens seharusnya berakhir. Puncak ke-9 muncul di kepala Su Ming. Setelah beberapa lama, dia menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, dia mulai membersihkan gua tempat tinggalnya selama hampir 4 tahun. Dia menyingkirkan kuali obat dan mayat racun, serta perawan surgawi dan jiwa ahu, sementara ular kecil itu tergeletak di bahunya. Su Ming tiba di pintu masuk gua tempat tinggal dan pergi ke gunung es, lalu melihat ke gerbang. Tepat saat dia akan pergi, raungan rendah tiba-tiba terdengar dari luar lapisan es. Ketika Su Ming menoleh untuk melihat, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Penyu itu bergegas ke arahnya dari air laut hitam. Itu memiliki benda raksasa di mulutnya. Benda itu berukuran ratusan kaki dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Itu membawa benda itu ke lapisan es, dan begitu dia melihat Su Ming, kura-kura itu segera melepaskan rahangnya dan menatapnya dengan mata penuh semangat dan penuh harap. Ia bahkan menggunakan cakar untuk mendorong benda yang diseretnya lebih dekat. Su Ming memandangi kura-kura itu dan berbalik sambil tersenyum. Dia menekankan tangan kanannya ke lapisan es, dan saat suara gemuruh bergema di udara, kura-kura itu berkedip. Lapisan es beku yang memisahkan mereka selama empat tahun ini hancur, dan Su Ming keluar. Kura-kura itu tidak memasang ekspresi garang seperti di masa lalu. Sebaliknya, wajahnya menjadi lebih penuh harap. Bahkan butuh beberapa langkah maju untuk mendekati Su Ming. Su Ming tidak mengelak dan membiarkan kura-kura itu mendekat. Dia melihat makhluk ini, dan senyumnya mencapai matanya. Dia tidak melihat benda yang diseretnya, melainkan mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam dan menuangkan delapan tetes darinya. Saya akan memberikan delapan tetes. Saya tidak punya banyak yang tersisa sekarang. Aku masih harus menyimpan beberapa untuk ularku. Aku akan meninggalkan tempat ini hari ini. Aku ingin tahu apakah gerbangnya masih bisa bertahan cukup lama untuk membawaku ke sini lagi. Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menepuk kepala kura-kura itu. Makhluk itu mundur sedikit, tetapi ketika ia melirik delapan tetes cairan hitam lagi, itu memungkinkan Su Ming menepuk kepalanya. Aku akan pergi sekarang. Su Ming memandangi kura-kura itu dan mengalihkan pandangannya. Saat dia hendak pergi, kura-kura itu menjulurkan lidahnya dan menelan delapan tetes cairan hitam itu ke dalam mulutnya tepat di bawah tatapan cemburu ular kecil itu. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Ketika melihat Su Ming ingin pergi, ia dengan cepat menggunakan cakar dan mendorong benda yang diseretnya beberapa kali. Su Ming secara naluriah melihat ke atas. Itu masih barang yang rusak, dan itu tampak seperti bagian yang tersisa dari sudut tablet dari istana yang telah hancur. Es yang pecah memenuhi permukaan tablet itu, dan bahkan ada beberapa kata pudar di atasnya. Su Ming berjongkok dan menyeka es di tablet yang pecah itu untuk melihat kata-kata agak pudar yang terukir di atasnya. Namun begitu dia melihat kata-kata itu, dia gemetar dan kepalanya meledak. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Istana Langit Yu Yang Agung. Empat kata ini terukir di tablet yang rusak itu. Istana Langit Yu Yang Agung. Ada kesan kuno pada kata-kata itu, membuat semua orang yang melihatnya merasa seolah-olah aura kemunduran zaman menabrak wajah mereka. Su Ming berjongkok di sana, tertegun untuk waktu yang lama. Yu Agung. Kedua kata ini sangat penting bagi berserker manapun, karena dinasti Yu Agung adalah tanah suci berserker dan inti dari ras mereka. Negara ini diciptakan oleh dewa berserker sepertama, dan itu adalah simbol untuk semua berserker. Terutama setelah benua dipisahkan, Laut Mati memutuskan hubungan antara benua lain, menyebabkan dinasti Yu Agung perlahan berubah menjadi legenda belaka di benak para berserker seiring berlalunya generasi. Pengetahuan Su Ming terhadap dinasti Yu Agung perlahan-lahan meningkat setelah ia menjadi jenderal kebangkitan ilahi, dan setelah ia menjadi jenderal ilahi pengorbanan tulang. Negeri itu meninggalkan kesan yang semakin dalam di benaknya seiring bertambahnya pengalamannya. Mungkin ada banyak rumor yang mengatakan bahwa Yu Agung sudah tidak ada lagi, tapi itu hanya rumor. Keberadaan tiga patung dewa besar tersebut menyebabkan masyarakat tidak percaya dengan rumor tersebut. Bagi banyak berserker, dinasti Yu Agung masih ada jauh di dalam hati mereka. Itu terletak di tengah tanah berserkers, di antara empat benua lainnya. Itu selalu melindungi berserkers, dan sedang menunggu kedatangan dewa berserker keempat. Su Ming menatap tablet istana yang rusak dengan hampa saat badai berkecamuk di benaknya, dan itu tidak akan meredah bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berakhir, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ke arah kura-kura yang senang. Di mana kamu mendapatkan ini? Su Ming bertanya dengan berbagai perasaan campur aduk di hatinya. Kura-kura itu mengibaskan kepalanya yang besar ke satu sisi dan menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Bawa aku ke sana, Su Ming meminta dengan tenang. Kura-kura itu ragu-ragu sejenak sebelum menurunkan tubuhnya perlahan. Su Ming pergi ke punggung kura-kura tanpa ragu-ragu, dan ketika dia berdiri di punggungnya, kura-kura itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah sebelum dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Gelap di sekeliling, Su Ming tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan. Air laut mengelilinginya dari segala arah, membangun tekanan yang tidak akan bisa dia tanggung di masa lalu, tapi sekarang bisa. Dia telah berada di dunia yang membeku ini selama bertahun-tahun. Selain mengambil tongkat berduri itu di masa lalu, dia tidak memberanikan diri untuk menjelajahi tempat itu. Dia bahkan belum bisa membuang perasaan divinenya terlalu jauh. Dan bukan karena dia tidak mau. Hanya ada sesuatu di tempat ini yang menolak indera ketuhanan, membuatnya sulit untuk menyebarkan indera ketuhanannya jauh dan luas. Selain itu, Su Ming telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pelatihan, dan kura-kura itu juga bertahan di luar. Itulah mengapa dia tidak keluar untuk mencari tahu di mana dia berada. Dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa dia harus berada di laut mati, tetapi dia sama sekali tidak tahu di mana letak laut di atasnya. Pada saat itu, saat kura-kura itu bergerak maju, Su Ming meninggalkan kediaman gua yang telah menjadi tempat tinggalnya selama empat tahun dan berenang menuju kejauhan. Dia mulai perlahan-lahan menyebarkan akal ilahi keluar. Meskipun dia masih tidak bisa melemparkannya jauh-jauh, tetapi saat dia bertahan, dia berhasil menutupi area kecil di sekitar dirinya. Saat kura-kura itu menyerang ke depan, dia melihat guanya tinggal di belakangnya, dan itu, terletak di sebuah gunung. Tempat tinggal guanya terletak tepat di puncak gunung itu. Jauh di depan, Su Ming melihat sebuah istana besar. Istana itu benar-benar terbungkus es, dan hanya satu sudut yang terekspos dalam air. Saat kura-kura itu terus bergerak maju, Su Ming merasakan jantungnya bergetar karena antisipasi. Perlahan-lahan, dia melihat istana di atas istana yang terletak di hadapannya, serta orang-orang dengan pakaian aneh yang membeku di dalam es. Dia juga melihat binatang buas besar, ular raksasa yang tampak buas, serta tak terhitung banyaknya orang yang menyerang dan membunuh satu sama lain. Semua orang ini telah menjadi bagian dari es, dan mereka semua tampak seolah-olah masih hidup. Faktanya, saat kura-kura itu terus maju ke depan, Su Ming melihat seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih di atasnya. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat sangat perkasa dan heroik. Tangan kanannya diangkat, dan ada piring bundar mengambang di atas telapak tangannya. Di bawah kakinya ada penyu hitam yang sangat besar. Namun, keduanya telah berubah menjadi patung es dan terhubung ke pilar es di tanah. Tepat sebelumnya adalah seorang pria parubaya dengan jubah kaisar. Ada gambar di wajah pria itu yang tampak seperti tanda berserker, dan ekspresinya tampak sedih. Di tangan kanannya dia memegang sebuah bendera, dan dia terlihat seperti hendak mengayunkannya, tapi dia juga telah menjadi patung es, bagian dari tanah beku. Di antara mereka ada kepingan salju yang membeku, seolah-olah telah turun salju dan embusan angin sepi bertiup di udara saat tanah ini dan segala isinya terbungkus dalam es. Su Ming bisa membayangkan angin sepi meraung saat melewati tanah di beberapa titik selama berlalunya waktu, membuat salju menari di udara, menyebabkan langit terpisah dari bumi sebelum salju turun ke tanah. Su Ming melihat ini dengan akal ilahi, dan itu mengguncang hatinya. Saat kura-kura itu berenang ke depan, dia perlahan-lahan melihat lebih banyak tempat. Olah dan menara besar yang memenuhi negeri itu begitu banyak sehingga tidak ada ujung yang bisa dilihat. Ada juga rumah dalam jumlah tak terbatas yang mengelilingi mereka, serta olah, dan masing-masing terlihat sangat kuno. Faktanya, Su Ming masih bisa melihat orang-orang dalam posisi menyerang di luar rumah, membeku saat mereka bertarung mati-matian melawan orang-orang dengan pakaian aneh. Su Ming tidak asing dengan gaya berpakaian itu. Dia telah melihat Celestial Maiden mengenakan pakaian itu sebelumnya. Dia telah melihat Dewa di tanah para dukun dengan pakaian itu sebelumnya. Dia telah melihat di Tian di dalamnya sebelumnya. Ini adalah kota, mungkin berbicara lebih akurat. Kota Kekaisaran Yu Yang Agung, Gumam Su Ming. Dia melihat istana yang mengjulang tinggi saat dia berdiri di punggung kura-kura. Istana itu adalah yang terbesar di antara semua yang ada di sini. Namun, itu sudah rusak dan compang kemping. Faktanya, tempat di mana tablet seharusnya digantung juga telah runtuh. Mereka melewatinya, kura-kura itu jelas sudah terbiasa dengan segala sesuatu di tempat ini. Saat berenang, itu membawa Su Ming pergi dari tempat dia dimakamkan di bawah laut mati. Ketika mereka akhirnya berenang menuju pusat kota yang membeku, Su Ming melihat gunung. Lebih tepatnya, itu adalah sebuah altar. Bentuknya heptagonal dan seluruhnya hitam. Itu berdiri tegak dan masih di dalam kota yang membeku. Dan di bawah altar, Su Ming melihat lebih dari seratus ribu orang berdiri seolah-olah mereka sedang menyembahnya. Dia melihat seorang lelaki tua duduk bersila tepat di atas altar. Orang tua itu mengenakan jubah ungu dan membeku bersama altar. Su Ming menatap adegan ini dengan tatapan kosong. Kura-kura di bawahnya mengeluarkan raungan gembira saat ia menerjang ke depan, lalu membawanya ke altar. Itu berenang di atasnya, dan tepat pada saat Su Ming menundukkan kepalanya, dia melihat lelaki tua berjubah ungu di atas altar di bawahnya. Wajah lelaki tua itu penuh keriput dan bintik-bintik coklat. Dia telah membuka matanya, tetapi tidak ada sedikitpun cahaya di dalamnya. Ada tulang belakang yang lengkap di hadapannya. Di tangan kanannya dia memegang sebongkah batu, dan itu berada di atas tulang belakang ke-30. Orang tua itu mengangkat kepalanya seolah-olah menatap ke langit, tetapi ketika Su Ming melihat ke arahnya, sebuah ledakan meledak di kepalanya, dan perasaan bahwa orang tua di altar itu sedang memandangnya muncul di dalam hatinya. Tatapan itu sepertinya datang dari waktu ke waktu, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama itu ada. Seolah-olah orang tua itu memang melihat sesuatu sebelum dia meninggal. Mungkin dia telah melihat apa yang terjadi tepat pada saat itu. Ini adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Saat pikiran Su Ming bergetar, dia mulai merasa seolah-olah ada udara keanehan yang tak terlukiskan di dunia yang membeku ini. Tepat pada saat itu, suara gemuruh pelan terdengar dari kota yang membeku. Raungan itu teredam, dan sepertinya datang dari bawah lapisan es yang tak berujung. Itu mengguncang es dan bergema di air, seolah-olah itu datang dari tempat yang sangat jauh. Ketika terdengar, itu membuat kura-kura di bawah tubuh Su Ming menjerit nyaring dan menyakitkan. Dia segera pergi, dan sementara Su Ming dikejutkan oleh raungan itu, penglihatannya kabur, dan dia batuk seteguk darah. Basis kultivasinya di dalam tubuhnya hampir rusak. Itu hanya raungan, dan bahkan telah melewati lapisan es yang tak ada habisnya sebelum mencapai dia melalui air, tapi itu masih memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Murid Su Ming menyusut. Kura-kura di bawahnya melarikan diri dengan kecepatan tinggi di tengah ketakutannya. Dalam sekejap mata, itu sudah jauh dari tempat itu. Saat kura-kura itu kabur, altar itu perlahan menghilang dari pandangan, dan aumannya perlahan menghilang. Su Ming menyeka darah di sudut bibirnya. Dengan rasa takut yang berlama-lama di dalam hatinya, dia melihat dewa beku lebih jauh di tanah beku, jumlah mereka bahkan tidak dapat dihitung, dan yang ada dalam indera Su Ming sendiri berjumlah beberapa ratus ribu. Masih ada jumlah dewa yang tak terbatas tepat di belakang mereka yang dia rasakan, sulit baginya untuk menghitung berapa banyak dari mereka yang ada. Su Ming diam dan membiarkan kura-kura itu membawanya berkeliling ke segala arah. Akhirnya, mereka meninggalkan kota yang membeku, dan ketika mereka mencapai sebidang tanah datar di dasar laut, kura-kura mengeluarkan beberapa raungan di bawahnya. Su Ming menunduk untuk melihat, dan dia melihat puing-puing istana berserakan di seluruh negeri. Bahkan ada beberapa serpihan puing yang melayang ke atas. Demikian pula, saat kura-kura membawanya berkeliling dalam lingkaran besar, dia melihat puing-puing tenggelam dari atas. Jelas, guncangan atau kecelakaan hebat telah menyebabkan dinding-dinding istana berguncang, dan dalam prosesnya, membuat tembok-tembok itu lepas, membuat puing-puing berjatuhan. Beberapa di antaranya melayang ke permukaan sebelum tenggelam sekali lagi. Su Ming sudah bisa menebak bahwa perubahan ini disebabkan oleh bentrokan antara Wastelens Timur dan South Morning, yang menyebabkan seluruh laut mati berguncang. Dengan gelombang kesedihan dan kesedihan yang tidak bisa dia gambarkan, dia menyuruh kura-kura itu membawanya kembali ke gua tempat tinggalnya. Karena ketakutan terhadap suara gemuruh, penyu tersebut berenang berputar-putar untuk menghindari kota. Saat Su Ming berdiri di punggung kura-kura, dia melihat altar serta lelaki tua berjubah ungu duduk di atas sekali lagi dari kejauhan. Dalam menghadapi invasi masal para dewa, apa yang dia lihat di sana ketika dia mengangkat kepalanya. Su Ming memandang orang tua di altar untuk waktu yang sangat lama, sampai akhirnya dia hanya melihat kegelapan karena dia telah dibawa pergi. Kura-kura itu membawa Su Ming kembali ke gunung tempat tinggal guanya. Dia berjalan dari punggung penyu dan berdiri di samping gunung es menuju guanya. Bahkan setelah sekian lama berlalu, masih sulit baginya untuk menenangkan gejolak di hatinya. Dia melihat ke tempat itu dengan perasaan campur aduk, dan setelah beberapa waktu, dia menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, ketenangan telah kembali ke matanya. Apakah kamu ingin pergi denganku? Su Ming bertanya lembut, membelai kepala besar kura-kura itu. Kura-kura itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Ketika Su Ming melihat jawaban kura-kura itu, dia tidak berusaha membujuknya. Dia berbalik, dan dengan keteguhan hati, dia berjalan menuju gunung es. Dia tahu bahwa dengan dirinya yang sekarang, dia masih tidak bisa menjelajahi tempat ini lebih jauh. Ia tidak dapat menemukan alasan yang menyebabkan tempat ini terkubur di kedalaman laut mati, dan tidak dapat menemukan apa yang menyebabkan tempat ini dibekukan. Su Ming percaya bahwa pada akhirnya, dia akan memahami sepenuhnya segalanya di sini. Namun, meski kekuatannya mungkin kuat saat itu, itu masih belum cukup. Misteri di tempat ini, keanehan di negeri ini, dan tempat-tempat di mana Su Ming memperhatikan penyu yang sengaja dihindari oleh tempat berlabuh yang lebar saat mereka melakukan perjalanan melalui daratan memberi tahu dia dengan jelas bahwa tempat ini, jelas tidak sepi seperti kelihatannya. Raungan yang menyebabkan Su Ming dikejutkan ke intinya juga telah menambahkan lapisan misteri lain ke tempat itu. Dengan pemikiran ini, Su Ming berjalan ke Gunung Es, langsung menuju gerbang relokasi. Dia menoleh ke belakang dan melihat ke dunia yang membeku sekali lagi, serta kata-kata di tablet yang tergeletak di luar Gunung Es. Istana Langit Yu yang agung, gumamnya. Dan ketika gerbang relokasi bersinar, tubuhnya menghilang di dalam. Ketika kura-kura itu melihat Su Ming telah menghilang, ia mengeluarkan beberapa tangisan sedih, yang lahir dari kengganan untuk berpisah. Kemudian berbaring di tempat dan mulai menunggunya kembali sekali lagi. Langit cerah selamanya hilang dari dunia yang diliputi hujan. Awan tebal dan gelap menekan di atas laut yang tak berujung, membuat semua orang yang melihatnya merasakan semacam perasaan menindas yang membebani dada mereka. Sebagian besar orang normal mungkin telah meninggal, sementara beberapa dari mereka mungkin cukup beruntung untuk bertahan hidup melalui bencana, tetapi mereka tidak akan pernah bisa melihat langit biru yang jernih lagi. Yang bisa mereka lihat, adalah kegelapan berkabut ini. Jika ada yang ingin melihat langit biru, mereka harus memiliki tingkat kultivasi tertentu. Hanya dengan begitu mereka dapat terbang melalui lapisan awan yang berjatuhan dan tiba di atas awan untuk melihat langit yang telah tersembunyi. Namun, saat terbang di dekat tanah itu mudah, tentu bukan hal yang mudah untuk bergerak melalui lapisan awan yang dipenuhi dengan kekuatan petir yang bertujuan untuk merobek daging. Tidak hanya ada persyaratan yang sangat tinggi bagi tubuh fisik untuk dapat bergerak melalui awan, jika orang itu belum mencapai berserker sol rilem, itu terlalu sulit untuk bertahan lama di awan sebagai sambaran petir berderak di sekitar. Lapisan awan tebal itu menutupi tanah milik para dukun dan berserker di masa lalu. Air laut membentang jauh dan lebar kekejauhan, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat di daratan, tidak ada apa-apa selain bayangan samar, besar, dan hitam di tengah hujan. Bayangan itu tampak seperti tanah air timur, dan hanya ada kekosongan jauh di depan. Seolah-olah South Morning telah menghilang. Pada saat itu, di bawah langit yang gelap dan awan yang bergulung, tiga sosok dapat ditemukan mengisi melalui hujan. Mereka telah berubah menjadi tiga busur panjang dan menembak ke depan. Ketiga orang itu berlari ke kejauhan dengan kecepatan penuh dengan wajah panik. Mereka adalah dua pria dan satu wanita, dan mereka mengenakan pakaian biasa. Tidak ada yang luar biasa tentang penampilan mereka, dan tingkat kultifasi mereka adalah satu-satunya hal yang agak rapi tentang mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang pria, dan dia tampaknya sudah setengah jalan untuk menjadi dukun akhir. Orang lain berada di sekitar tahap akhir dari medial saman. Tapi anehnya, wanita di antara mereka bertiga adalah seorang berserker, dan dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan identitasnya. Gelombang riak milik berserker di alam pengorbanan tulang menyebar dari tubuhnya dengan jelas. Dari kelihatannya, dia seharusnya berada di sekitar tahap selanjutnya dari alam pengorbanan tulang. Dengan kekuatan mereka, jika kelompok itu bertemu dengan dukun kuat normal yang baru saja menjadi dukun akhir, mereka masih bisa melakukan perlawanan, meskipun dengan perjuangan. Mereka masih akan kalah, tetapi jika mereka bekerja sama, salah satu dari mereka masih bisa lolos. Trio ini menyerbu ke atas laut dengan sangat cepat. Namun, dari ekspresi panik dan kecepatan ekstrim mereka, semua orang yang melihat mereka akan tahu bahwa mereka berlari untuk hidup mereka. Ada dua busur panjang yang mengejar ketiganya, dan mereka adalah lelaki tua dan remaja muda. Wajah lelaki tua itu acuh tak acuh. Tubuhnya tidak bergerak, dan kakinya hanya melayang di udara saat dia melakukan perjalanan. Anak laki-laki di belakangnya memiliki ekspresi sombong di wajahnya, dan dia melihat ketiga orang yang melarikan diri dengan cibiran di wajahnya. Tuan, apakah ketiga orang ini idiot? Mereka tahu dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi mengapa mereka masih melarikan diri dengan putus asa? Jika itu aku, aku akan bertarung sampai mati. Bocah itu melirik pria tua di sampingnya ketika dia berbicara. Karena saya memberi mereka harapan, kata lelaki tua itu lirih. Dia tampak tenang dan santai, seperti yang dilakukan orang ketika langit cerah setelah hujan. Seolah-olah hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat membuat ekspresinya berubah. Dengan kekuatanmu, membunuh ketiga orang ini semudah membalik tanganmu. Anak laki-laki itu mengerutkan kening. Ketiga orang ini hanya umpan. Ini tidak akan terjadi jika saya tidak keluar. Tapi sejak aku keluar, dan aku membawamu bersamaku untuk berburu, maka sebaiknya kita berburu lagi. Mereka akan terus meminta bantuan saat mereka melarikan diri, dan mereka akan memancing lebih banyak orang dari South Morning. Dengan itu, kami juga akan mendapatkan pencapaian pertempuran yang cukup untuk Anda selama festival Skorsiefe dan membawa Anda ke Skorsiefe Temple. Orang tua itu masih terlihat tenang, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Apakah kita sedang memancing sekarang? Senyuman brutal muncul di wajah Bocah itu. Dia melihat ketiga orang yang melarikan diri di depan, dan senyumnya semakin lebar. Skorsiefe Festival, antisipasi muncul di wajah Bocah itu. Seolah-olah makna dibalik ketiga kata itu sangat menarik baginya. Sejumlah besar anggota suku kami akan datang ke Tanah Rawa Gersang Pagi Selatan untuk memanen jiwa-jiwa di sini setengah tahun sebelum festival Skorsiefe. Itu sebabnya kita harus menghindari mereka dan datang ke sini lebih awal. Saat guru dan murid berbicara satu sama lain, air laut yang luas di bawah tiga pelarian tiba-tiba meledak. Saat air laut menyembur ke udara, empat sosok melesat ke udara. Keempat orang itu sangat cepat saat mereka menyerbu ke langit. Begitu mereka muncul, sosok itu berubah menjadi empat orang. Mereka berempat adalah orang paruh baya. Tiga dari mereka adalah berserkers, dan yang terakhir adalah saman. Saat keempat orang ini muncul, kekuatan penuh dari kultivasi mereka meledak keluar dari tubuh mereka. Segera, tiga orang yang melarikan diri di depan juga terhenti tiba-tiba. Tanpa ragu-ragu, mereka bergerak mundur dan menyerbu ke arah lelaki tua itu dan bocah lelaki-laki itu dengan empat orang lainnya. Kamu hanyalah berserkers di alam pengorbanan tulang dan dukun medial. Beraninya kamu mencoba untuk menyergapku. Orang tua itu berkata dengan datar, penghinaan muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan telapak tangannya ke laut di bawahnya. Laut itu segera meletus dan gelombang besar melesat. Gelombang itu melonjak ke langit dan langsung menutupi seluruh area. Suara menggelegar dan jeritan kesakitan bergema di udara, dan ketika gelombang menghilang, lima dari tujuh meledak, berubah menjadi daging dan darah yang tumpah. Pria dan wanita yang tersisa batuk darah, dan dengan kesedihan di wajah mereka, mereka dengan cepat mundur, melarikan diri dengan kecepatan penuh sekali lagi. Orang tua itu tetap berdiri di tempat aslinya dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang South Morning sangat lemah, mereka bahkan tidak bisa melawan. Ayo pergi, kita akan membunuh 300 lagi dari mereka, dan kemudian kamu akan mendapatkan kredit pertempuran yang cukup. Lelaki tua itu berkata dengan datar dan terus mengejar dua orang di depan dengan santai. Anak laki-laki itu memandang gurunya dengan pemujaan dan pemujaan di matanya dan dengan cepat mengikuti dari belakang. Agak jauh dari tempat di kedalaman gelap laut mati itu ada seberkas cahaya kuat yang muncul seketika di kegelapan sebelum menghilang. Cahaya telah muncul dari dasar laut, dan itu berasal dari sebuah gerbang yang dipenuhi dengan suasana penurunan. Gerbang itu hampir runtuh total, dan ketika cahaya menghilang, seseorang mengambil wujud. Orang itu adalah Suming. Dia tenggelam di dasar laut mati. Dia memutar kepalanya dan melirik ke arah gerbang. Setelah beberapa waktu, dia menyerbu ke permukaan. Tidak banyak cahaya di laut mati, dan ada banyak binatang buas yang berada di dalamnya. Namun, saat Suming terbang keluar, seberkas cahaya ungu menyebar dari tubuhnya, dan itu membuat semua binatang buas di sekitarnya bergidik dan dengan cepat menjauh. Seolah-olah dia telah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan bagi mereka. Suming melesat diam-diam melalui laut mati, dan dia bergerak begitu cepat sehingga dia menimbulkan pusaran di kedalaman laut. Pusaran itu bergerak dengan suara ledakan yang keras, menyebabkan permukaan laut mulai berputar perlahan juga. Setelah beberapa waktu, permukaan laut meledak, dan saat bergema di udara, Suming melesat keluar dari dasar laut. Air laut melonjak dan menyatu dengan hujan dari langit sebelum jatuh kembali ke laut. Suming berdiri di permukaan laut dan melihat sekelilingnya. Hanya ada hamparan kekosongan yang tak berujung, dan itu membuatnya terdiam untuk jangka waktu yang lama. Pagi selatan, seharusnya sudah tidak ada lagi. Suming mengarahkan pandangannya ke selatan. Disitulah tanah berserkers berada. Itu juga tempat puncak kesembilan berada. Saat dia terus melihat, ekspresi kerinduan yang dalam muncul di matanya. Dia merindukan puncak kesembilan, merindukan tuannya, merindukan kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan juga huzi. 20 tahun, Gumam Suming. Dia telah meninggalkan puncak kesembilan selama 20 tahun, dan pada saat ini, dia, yang telah kembali dari dunia yang membeku, sangat ingin sekali pergi ke negeri berserkers, kembali ke puncak kesembilan, dan untuk melihat hal-hal yang pernah terjadi, ada di masa lalu. Dengan kerinduan yang masih melekat di hatinya, Suming berubah menjadi busur panjang dan menyerbu ke udara, langsung menuju ke arah di mana tanah berserkers berada. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Kehadiran yang melonjak ke langit, kecepatan yang mencengangkan, dan aura beku yang terkumpul di tubuh Suming selama beberapa tahun menyebabkan semua orang yang memperhatikannya saat dia terbang merasa sangat terkejut. Bahkan mereka yang telah mencapai alam jiwa berserker atau telah menjadi dukun akhir akan merasakan semacam tekanan yang mengintimidasi begitu mereka merasakan kehadiran tubuh Suming, dan perasaan itu bisa membuat jantung mereka berdebar ketakutan. Suming maju terus tanpa henti. Tatapannya mendarat di permukaan laut di bawahnya, dan dia melihat pulau-pulau mengapung. Pagi selatan terkoyak dalam bentrokan, tanahnya tenggelam ke dasar laut atau berubah menjadi banyak pulau. Seluruh medan South Morning telah berubah total. Suming menggelengkan kepalanya, lalu dengan sekejap, dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada jauh di kejauhan, menuju ke tempat tanah berserker berada di masa lalu. Tepat saat dia akan melanjutkan perjalanan, dia tiba-tiba berhenti, dan menoleh ke samping untuk melihat sekilas ke permukaan laut di kejauhan. Itu, Suming tercengang sesaat, lalu dia mengubah arahnya. Koma titik-titik, ada sebuah pulau di laut mati. Itu tampak kecil dan dipenuhi dengan bebatuan gunung. Tidak ada tanaman di pulau itu, dan pulau itu tampak sangat kosong. Awalnya tidak ada pulau di sana. Faktanya, tidak pernah ada pulau di sekitar South Morning di masa lalu. Namun, setelah bencana, banyak pulau berangsur-angsur muncul. Ada kurang dari 20 orang yang tinggal di pulau itu, dan ada layar cahaya samar menutupi pulau itu, berfungsi sebagai perlindungan sederhana. Selusin sesuatu yang dibuat orang-orang ini membentuk beberapa gua sederhana dan tinggal di sana. Gua mereka terletak di bagian pulau yang terlihat seperti lembah. Itu ada di puncak bukit, dan di atasnya ada patung. Patung itu diukir dengan kasar, tetapi siapapun yang melihatnya dapat secara samar-samar mengatakan bahwa itu adalah pria berambut panjang. Pria itu mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia memegang busur besar di tangan kanannya, tetapi penampilannya tidak jelas, dan fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ada dua orang tua duduk di bebatuan gunung di bawah patung pria itu. Kedua pria ini berpakaian compang kemping dan tampak kuno. Saat ini mata mereka tertutup dan sedang bermeditasi. Gumpalan asap cerobong asap menyebar dari gua tempat tinggal anggota suku yang menyiapkan makanan di bawahnya. Sejak kelompok yang terdiri dari hampir 20 orang ini berkumpul bersama di pulau ini dan membentuk suku kecil mereka, mereka menjalani hidup mereka hari demi hari seperti ini. Segera, penduduk pulau keluar dari tempat tinggal gua mereka. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara mereka, dan mereka semua bergerak berkumpul di atas bukit. Begitu mereka melakukannya, mereka berlutut di depan patung dan mulai menyembahnya sambil bergumam pelan. Wifatetkin lahir di dunia yang tandus dan belum berkembang. Kami awalnya tidak memiliki masa depan, karena kami perlu menciptakan masa depan kami sendiri. Kami akan menyembah Senior Mo, satu, yang terhormat sampai takdir kerabat menghilang dari dunia. Senior Mo yang terhormat adalah surga kami. Kami adalah jiwa-jiwa yang tinggal di surga itu, dan kata-kata penyembahan kami tidak akan pernah berubah. Kami akan berkumpul di bawah Sky River Mountain. Kita dari keluarga yang ditakdirkan harus mengingat ini. Kita harus menelusuri, Sky River Mountain. Ibadah yang akan terjadi setiap hari ini tidak berhenti bahkan satu haripun selama beberapa tahun terakhir, tidak peduli hujan maupun cerah. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka dari ritual tulus mereka. Catatan Penerjemah Satu, Senior Mo yang terhormat dan Senior Mo yang terhormat. Saya pikir karena takdir secara praktis menyembah Su Ming sebagai dewa mereka, tidak masuk akal jika mereka menyebutnya sebagai Senior Mo yang dihormati, terdengar agak tidak sopan. Jadi ketika takdir mengacu pada Su Ming, itu akan menjadi Mo Senior yang terhormat, dengan topi besar, dan ketika orang lain merujuknya dengan gelar itu, itu akan dihormati Senior Mo. Su Ming muncul di udara di atas pulau. Dia memandang orang-orang di pulau itu, dan menemukan wajah-wajah itu agak akrab. Orang-orang ini, secara alami, adalah takdir dari dunia sembilan yin. Ketika Su Ming melihat mereka, senyum muncul di bibirnya. Dengan satu gerakan, dia melewati layar cahaya seolah-olah tidak ada dan berjalan ke pulau itu. Kedatangannya tidak menarik perhatian orang-orang yang sibuk memuja patung di lembah tersebut. Su Ming berdiri di atas batu gunung di pulau itu dan menatap patung yang disembak oleh orang-orang di lembah tidak terlalu jauh. Penampilan patung itu mungkin tidak jelas, tetapi dia masih bisa tahu dengan sekilas bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Yang ditakdirkan, sekali lagi, ras yang lahir di dunia sembilan yin ini meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Akan mudah bagi mereka untuk mempertahankan sikap ini ketika mereka berada di dunia sembilan yin. Lagi pula, pada saat itu, Su Ming sangat penting bagi mereka. Sebenarnya, Su Ming tidak peduli apakah mereka akan menepati janjinya setelah mereka meninggalkan dunia. Namun, ketika dia melihat selusin sesuatu yang takdirkin menepati janji mereka dan menyembahnya, tidak hanya kesannya tentang ras ini menjadi lebih dalam, perasaan yang sedikit berbeda terhadap mereka mengalir di dalam hatinya. Kata-kata penyembahan, suara-suara yang menyebut dirinya sebagai senior Mo yang terhormat, dan janji untuk tidak pernah lupa berkumpul di Sky River Mountain membuat Su Ming sentimental. Pandangannya tertuju pada patungnya sendiri, dan saat dia hendak berjalan dan muncul di hadapan mereka, sebuah kerutan tiba-tiba muncul di antara alisnya. Dia melompat melewati takdirkin yang masih menyembah patungnya dan melihat ke arah langit di kejauhan. Pada saat itu, pria dan wanita yang melarikan diri yang dikejar oleh orang-orang dari Wastelens Timur dapat ditemukan di langit beberapa ratus lis dari Pulau Kecil. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan, dan kebencian yang ada di antara mereka di masa lalu saat dukun dan berserker tidak dapat ditemukan lagi. Iamu, apa yang harus kita lakukan? Sisa-sisa dari Baren Ayal setepat di depan kita, berserker perempuan itu menggigit bibir bawahnya. Wajahnya pucat pasi, dan darah bahkan bisa terlihat menetes di sudut bibirnya. Sir Zhong Zhe dan Sir Yun Lai masih dalam isolasi, atau bagaimana mungkin seorang Wastelander Timur yang bodoh di berserker Sol Rilem berani menjadi begitu memalukan di negeri kita? Jika orang ini berani datang ke sini sebelum malapetaka, dia pasti sudah mati. Wajah pria bernama Iamu itu dipenuhi dengan kesedihan, dan dia adalah Iamu yang pernah mengenal Suming di masa lalu ketika mereka berada di suku laut musim gugur. Namun, dia sekarang telah menjadi pria parubaya, dan bahkan ada bintik putih di pelipisnya. The Eastern Wastelanders selalu sombong dan sombong. Dia telah mengejar kita selama ini tetapi tidak pernah mencoba mengakhiri hidup kita. Dia pasti berpikir untuk menggunakan kita untuk memikat orang-orang kita. Kami tidak bisa kembali ke pulau kami. Kita tidak bisa membiarkan penduduk Tanah Timur tahu di mana kita berada. Jika sisa-sisa Kepulauan Baren terbentang di hadapan kita, maka kita akan pergi ke sana. Ekspresi tegas muncul di wajah Iamu. Tapi ada beberapa dari keluarga takdir yang tinggal di sisa-sisa Kepulauan Baren, kami. Kita tidak bisa diganggu oleh itu lagi. Dengan satu gerakan, Iamu mengubah arahnya, menyerbu lurus ke arah di mana dia ingat Reminds of the Baren Isles terbaring. Orang tua dan anak laki-laki itu tetap tinggal beberapa ratus lis di belakang mereka, dan karena mereka tega untuk tidak menganiaya mereka terlalu erat, Iamu dan wanita itu mendekati sisa-sisa Pulau Baren dengan cepat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pulau-pulau kosong perlahan muncul di bidang penglihatan mereka di permukaan laut di depan mereka. Mereka menutup dengan cepat, dan ketika mereka tiba di udara di atas pulau, mereka melihat lusinan takdir kin di bawah layar cahaya di bawahnya, menyembah patung itu. Keduanya tidak asing dengan patung itu. Sebenarnya, mereka pernah datang ke tempat ini dua tahun lalu dan mencoba membujuk dukun di tempat ini untuk ikut dengan mereka ke Pulau Rawa Selatan. Itu adalah pulau terbesar di wilayah tersebut setelah bencana. Namun, orang-orang ini telah menjauhkan diri terhadap mereka, menyebabkan persuasi mereka gagal. Di mata Yamu, para dukun ini sangat aneh. Mereka menyebut diri mereka fatet kin dan menyembah senior Mo yang terhormat ini. Dan senior Mo yang terhormat, milik mereka itu adalah patung itu. Yang lebih mengejutkan Yamu adalah bahwa patung itu terasa agak akrab baginya, tetapi karena dibuat dengan kasar dan karena penampilannya tidak jelas, dia tidak tahu mengapa patung itu terasa akrab baginya. Yamu dan wanita itu tiba di pulau itu, dan tak satupun dari mereka memperhatikan Su Ming berdiri di atas batu gunung dan memperhatikan mereka berdua. Yamu, pria di luar layar cahaya merasa agak akrab dengan Su Ming. Begitu dia memikirkannya, dia mengenalinya. Dia juga memperhatikan lelaki tua itu, yang menjadi sumber kepanikan tersembunyi Yamu, mengejar dengan santai. A berserker di tahap tengah dari berserker Sol Rilem. Su Ming memutuskan pada saat itu bahwa dia tidak akan keluar. Sebaliknya, dia duduk di atas batu gunung dan mulai menonton dalam diam. Takdir Kin, teman-teman kita di Tanah Pagi Selatan, saya Yamu, awalnya adalah bagian dari suku Laut Musim Gugur, saat ini adalah penjaga tingkat ketiga aliansi Pulau Rawa Selatan. Saya datang ke sini dua tahun lalu. Saat Yamu berdiri di luar layar cahaya, dia menekan kepanikan di dalam hatinya dan membungkus tinjunya di telapak tangan sebelum membungkuk ke arah lusinan orang di lembah. Berserker wanita di sampingnya juga membungkus tinjunya di telapak tangannya dan membungkuk. Kami sekarang sedang dikejar oleh musuh yang kuat, dan dia berada tepat di belakang kami. Teman-temanku, tolong buka layar cahayamu dan biarkan kami menghindari bahaya sekali lagi. Ketika Yamu mengucapkan kata-kata ini, dia juga merasa bahwa dia sudah berlebihan. Ini secara praktis berarti bahwa dia memikat musuh ke pulau itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Mereka harus mati atau menggunakan takdir kin di sini. Dan mungkin mereka akan mendapat kesempatan untuk bertahan hidup di tempat ini. Pikiran untuk kembali ke Pulau Rawa Selatan bahkan tidak terlintas dalam pikirannya. Dia tahu bahwa para penduduk tanah timur telah mencari pulau-pulau berpenghuni selama dua tahun setelah bencana, dan setiap kali mereka menemukannya, pembantaian berdara akan menghujani pulau itu. Karena Pulau Rawa Selatan adalah salah satu pulau besar di wilayah tersebut, para dukun dan berserker yang kuat telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya, dan itulah alasan mengapa pulau itu bisa tetap tak tersentuh. Tidak mungkin orang luar bisa mengetahui keberadaan pulau itu, dan segel ditempatkan di dalam tubuh semua orang yang meninggalkan pulau itu. Jika ada yang mencoba mencari ingatan mereka dengan paksa, maka ingatan mereka tentang pulau itu akan langsung hancur. Pengejar kami berasal dari Wastelens Timur, dan dia adalah musuh bebuyutan kami dari South Morning. Jika dia bertemu dengan salah satu dari kami dari South Morning, dia akan membunuh mereka dan mengambil jiwa mereka. Kami terpaksa terpojok dan berada dalam situasi putus asa. Teman-temanku, tolong bantu kami. Bahkan jika kita pergi sekarang, pulau itu akan terbuka. Yamu berbicara dengan sedih, dan kerumunan di dalam lembah di belakang layar cahaya mengangkat kepala mereka dan memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada sedikitpun ketakutan atau teror pada takdirkin. Dibandingkan dengan hal-hal yang harus mereka derita selama 15 tahun di dunia sembilan yin, semua ini benar-benar hanya setitik debu di mata mereka. Lagi pula, musuh yang harus mereka hadapi sekarang masih manusia, bukan kelelawar suci, atau penjelajah melayang, atau roh sembilan yin. Seorang lelaki tua keluar dari selusin sesuatu yang takdirkin. Tatapannya setajam kilat, dan tingkat kultifasinya sama dengan Yamu. Mereka berdua adalah dukun medial yang telah mencapai puncak tahap itu, dan keduanya setengah jalan untuk menjadi dukun akhir. Dia pertama-tama melirik Yamu dan wanita itu, lalu melambaikan tangannya. Segera, celah terbuka di layar cahaya di bawah mereka. Yamu dan wanita itu tidak ragu-ragu dan dengan cepat merangkak ke dalam celah untuk melangkah ke pulau itu. Ketika celah di layar cahaya menutup, seorang lelaki tua dengan seorang anak laki-laki di belakangnya bisa dilihat di langit jauh, berjalan santai di udara. Yamu menyapu pandangannya ke seluruh takdirkin saat dia berdiri di lembah. Semua ekspresi mereka sangat menyendiri, dan ketika mereka melihat mereka berdua, dia merasa mereka memperlakukan mereka seperti udara. Tatapan semacam ini membuat wanita di samping Yamu secara naluriah mundur beberapa langkah. Yamu tidak memiliki banyak pengetahuan tentang takdirkin, tapi dia masih tahu lebih banyak dari wanita itu. Dia tahu bahwa ras aneh ini seluruhnya terdiri dari dukun. Mereka menyembah mosenior yang terhormat ini dan tidak ingin melakukan kontak apapun dengan orang luar. Mereka adalah kelompok yang sangat tertutup. Dia tidak tahu apa-apa selain ini. Di bawah tatapan menyendiri dari takdirkin, Yamu segera mengambil langkah maju dan membungkus tinjunya di telapak tangannya dan membungkus dalam-dalam ke arah patung raksasa di hadapannya. Saya Yamu, dari Pulau Rawa Selatan. Salam, patung seniormu. Saya harap Anda akan bertahan selamanya dan semangat Anda tidak akan pernah mati. Wanita di samping Yamu juga langsung mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkus ke patung itu juga. Ketika takdirkin melihat kedua orang ini bertingkah seperti ini, mereka secara bertahap menjadi sedikit hangat, tetapi ekspresi mereka masih agak dingin. Seniormu yang dihormati bukanlah roh, dia bahkan lebih kuat dari roh. Dia adalah Tuhan rakyat kita. Anda hanya akan menemukan diri Anda di tangan yang baik jika Anda menyembahnya. Tidak ada hal buruk yang akan datang kepadamu, kata lelaki tua itu dengan lesu saat itu. Dia juga pemimpin dari takdir kerabat di pulau ini. Yamu tidak setuju dengan kata-kata lelaki tua itu di dalam hatinya, tapi ekspresinya tetap serius. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat takdirkin tua mengangkat tangan kanannya, dan segera, busur hitam besar terwujud di tangannya dengan sekejap. Seorang pria parubaya keluar dari takdirkin berkumpul di sekitar mereka pada saat itu, dan suara benturan muncul di seluruh tangannya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, busur besar yang serupa muncul di genggamannya. Detik berikutnya, empat orang segera keluar dari antara kerumunan yang berkumpul di sekitar dua orang yang belum pernah melihat serangan takdirkin sebelumnya. Kehadiran mereka menyebar dari tubuh mereka, dan keduanya menemukan, dengan takjub, bahwa mereka semua adalah penangkap jiwa. Selain itu, mereka semua adalah penangkap jiwa medial yang telah mencapai tahap selanjutnya. Meskipun mereka mungkin belum mencapai penyelesaian yang bagus, tetapi soul catcher sangat kuat untuk memulai, dan mereka sedikit dan jarang di antaranya. Kemudian, ketika Yammu masih belum pulih dari keterkejutannya, empat orang lainnya keluar dari antara lusinan orang. Mereka berhenti di samping lelaki tua dan lelaki parubaya dengan busur besar, dan seketika kehadiran mereka menyebar dari tubuh mereka, dia menemukan bahwa mereka adalah perantara roh. Mereka memiliki sembilan belas orang, dan tiga dari mereka adalah remaja. Di antara enam belas yang tersisa, empat adalah penangkap jiwa, empat adalah media roh, dan dua adalah dukun pertempuran, Yammu menarik nafas tajam. Bahkan sebelum bencana terjadi, hanya suku menengah yang bisa mengeluarkan kelompok seperti ini, dan terlebih lagi, mereka semua adalah dukun medial. Namun sebelum dia selesai menghirup nafas itu, dia mendapati dirinya langsung melebarkan matanya, karena dia melihat empat orang lainnya berjalan keluar sekali lagi dari antara sedikit yang tersisa dalam kelompok itu. Keempat orang ini memejamkan mata di depan kerumunan dan mengangkat tangan. Kemudian kekuatan peramal pikiran tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka. Pikir peramal, Yammu secara naluriah mundur selangkah, mendapati dirinya tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Empat peramal pikiran, empat penangkap jiwa, empat perantara roh, dan dua dukun pertempuran, mereka hanya sembilan belas orang, dan prajurit yang begitu kuat ada di antara mereka. Yammu tahu betul betapa kuatnya peramal pikiran. Ketika dia melihat keempat orang ini adalah peramal pikiran medial yang telah tiba di tahap selanjutnya dari alam mereka, dia tidak bisa menahan tercengang. Apa yang membuatnya semakin tidak percaya adalah gelombang tebal aura pembunuh yang muncul dari bawah sikap mereka yang masih menyendiri. Aura pembunuh itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa lahir dalam semalam. Ini adalah aura pembunuh yang hanya bisa terwujud melalui pembantaian terus-menerus dan gelombang kegilaan yang memanas tanpa henti. Aura pembunuh yang hanya bisa lahir setelah terpapar lama pada situasi yang unik. Ketika Yammu melihat gelombang aura pembunuh yang sama di sekitar ketiga anak itu, dia tiba-tiba menjadi sangat waspada terhadap takdir kin misterius yang tiba-tiba muncul selama beberapa tahun terakhir. Hanya, dari mana asalnya? Catatan penerjemah. Yammu satu-satunya pria dari suku Laut Musim Gugur yang telah baik kepada Suming ketika dia bepergian dengan suku mereka dan tidak benar-benar berengsek, meskipun dia telah sedikit menguji Suming. Dia juga memberi Suming peta tanah para dukun sebelum Suming pergi. Selain itu, identitas wanita tersebut akan terungkap nanti. Dia juga seseorang yang dikenal Suming. Aku ingin tahu apakah kalian bisa mengingatnya. Ketika Suming melihat takdir kin ini dari kejauhan, senyuman melingkar di bibirnya. Kelompok orang ini telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang membuat mereka terus-menerus berada di ambang kematian selama 15 tahun di dunia sembilan yin. Semua yang bisa bertahan pasti akan menjadi orang-orang luar biasa yang menonjol di tengah keramaian. Orang-orang ini mungkin bukan dukun akhir, tetapi pengalaman unik mereka telah membuat resolusi dan aura pembunuh di dalam diri mereka melampaui semua orang di sekitar mereka. Keduanya bisa membuat mereka melonjak ke langit dan membuat mereka berdiri teguh melawan keberadaan yang kuat dan berjuang untuk nasib mereka sendiri. Karena mereka adalah takdir kerabat. Karena nasib mereka ada di tangan mereka sendiri. Mereka tidak akan meminta orang luar untuk menyelamatkan mereka. Mereka akan menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena mereka ingin membiarkan semua orang di dunia melihat bagaimana takdir yang lahir di dunia sembilan yin akan membentuk masa depan mereka sendiri, setelah mereka ditinggalkan dan hilang. Ketidakpedulian mereka lahir karena dunia telah meninggalkan mereka, dan karenanya mereka jauh dari semua yang ada di dunia. Mereka hanya akan memberikan kehangatan mereka kepada sanak saudara mereka sendiri, dan mereka hanya akan menumpahkan darah hangat mereka dalam pertempuran untuk melindungi nasib mereka sendiri. Seiring berlalunya waktu dan tahun-tahun berlalu, ketika takdir kin ini akhirnya berhasil mengambil satu langkah itu dan menjadi dukun akhir, mereka akan menimbulkan badai yang tak terlukiskan di negeri ini dan dunia. Badai ini akan datang dari tekad mereka, keinginan mereka untuk mengendalikan nasib mereka sendiri setelah mereka ditinggalkan. Saat suming memandangi mereka, dia menemukan bayangan samar dirinya pada mereka, dan dia menyerah pada pikiran untuk membantu mereka. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh takdir kin ini. Waktunya masih belum tiba baginya untuk mengganggu pertempuran takdir kin. Selain itu, karena dia ada di sekitar, dia pasti tidak akan membiarkan keluarga yang ditakdirkan terjebak dalam krisis yang mengancam nyawa. Empat peramal pikiran, empat penangkap jiwa, empat media roh, dua dukun pertempuran. Empat belas orang ini berdiri di lembah. Gelombang aura pembunuh menyebar dari tubuh mereka dan melonjak ke langit, menyebabkan lelaki tua yang telah tiba di luar layar cahaya itu berhenti mengikuti jejaknya. Ekspresi suram muncul di wajahnya pada saat itu ketika dia menatap pulau kecil yang jaraknya ribuan kaki dan lusinan orang yang sedang melihatnya dari lembah. Aku tidak menyangka jiwa yang bersinar seperti itu ada di tanah pagi selatan setelah bencana, hanya satu jiwa mereka saja yang sudah setara dengan beberapa lusin jiwa lainnya di benua ini. Orang tua itu bergumam, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia mengambil langkah menuju pulau. Begitu dia mengambil satu langkah itu, lelaki tua itu mengayunkan tangan kanannya ke depan, dan segera, air laut di bawahnya menyerbu maju dengan raungan dan mengelilingi seluruh pulau. Itu berubah menjadi gelombang besar yang melonjak ke depan dengan tujuan membanjiri daratan. Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu mengayunkan lengannya ke depan, raksasa laut mati setinggi seribu kaki muncul dari dalam. Matanya kusam dan tak bernyawa, seolah diperbudak oleh lelaki tua itu. Itu meraung dan melompat untuk menyerang langsung menuju pulau. Hati Yamu melompat ke depan. Dia pernah melihat raksasa laut mati ini sebelumnya. Ini adalah binatang buas yang telah membunuh sebagian besar orang di tim yang dipimpinnya. Tepat ketika dia hendak meneriakkan peringatan kepada takdir kerabat ini, keempat peramal pikiran menutup mata mereka, dan kekuatan yang dimiliki oleh jenis mereka meledak dengan cepat, mengelilingi mereka, berubah menjadi gumpalan aura yang tidak dapat dilihat dengan mata terbuka dan bergegas langsung menuju dua dukun pertempuran. Tepat saat keduanya mengangkat senjata besar di tangan mereka. Saat mereka menarik busur itu lebar-lebar, mata keempat penangkap jiwa bersinar dengan cahaya gelap, dan awan di langit mulai berguling-guling dengan lebih ganas. Bahkan hujan yang turun dari langit sepertinya berkumpul di udara untuk soul catchers. Segera setelah itu, empat perantara roh merentangkan tangan mereka lebar-lebar. Saat suara gumaman bergema di udara, gumpalan jiwa yang mati melonjak dari laut mati di sekitar pulau dengan lolongan tajam dan menyerang busur besar di tangan dukun pertempuran. Dengan bersenandung, battle saman setengah bayam menjadi orang pertama yang melepaskan tali busur di tangannya. Sinar cahaya gelap membelah udara dan melesat keluar dari layar cahaya, menyerbu langsung ke arah raksasa laut mati. Itu sangat cepat sehingga menembus ruang dalam sekejap, membuat celah di udara. Ada juga kegilaan yang tak terlukiskan dan aura pembunuh yang terkandung di dalam sinar cahaya itu, begitu kuat sehingga menyebabkan beberapa lapisan awan di langit berguling ke belakang. Sesaat, sinar cahaya menabrak raksasa laut mati yang mengaum saat mendekati mereka. Kekuatan untuk merobek ruang, rahang yamu mengendur karena terkejut, dan dia berteriak karena terkejut. Nafas berserker wanita di sampingnya juga dipercepat, dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Suara booming langsung bergema di udara dan menyebar ke segala arah. Raksasa laut mati menjerit kesakitan, dan dengan satu ledakan keras, sebagian besar tubuhnya terlempar oleh panah. Makhluk itu kemudian jatuh ke permukaan laut. Ada apa dengan panah itu? Kata-kata yang sama keluar dari iamu, berserker wanita, dan mulut Wastelander Timur Tua pada saat bersamaan. Iamu benar-benar tertegun. Dia tidak bisa membayangkan bahwa takdir kin yang sebelumnya biasa-biasa saja yang tinggal di pulau ini akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Wastelander Timur Tua itu terkejut. Bagaimanapun, raksasa laut mati sekuat berserker di tahap awal alam jiwa berserker, tetapi panah itu berhasil menghancurkannya. Makhluk itu mungkin belum mati, tapi kekuatan semacam itu masih cukup untuk membuatnya sok. Ini adalah Fatetkin's Arrow, diciptakan setelah 15 tahun bertarung melawan Secret Bats dan Drifting Roamers, dan kerabat mereka yang tak terhitung jumlahnya sekarat. Su Ming berkata dengan suara lembut. Wifatetkin tidak akan melawan orang luar, baik mereka dari South Morning atau Eastern Wasteland. Tempat ini milik kita takdir kin, jangan masuk tanpa izin. Orang yang berbicara adalah orang tua yang belum melepaskan busur besar di tangannya. Dia memandang orang-orang Timur Tua di langit dan menyatakan dengan tegas. Fatetkin, murid Eastern Wastelander Tua itu menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Anak laki-laki di belakangnya sudah pucat pasi. Panah itu barusan telah membuatnya bisu karena terkejut. Syukurlah, takdir kin ini hanya berjumlah selusin sesuatu. Jika ada beberapa ratus dari mereka, maka mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. The Eastern Wastelander Tua menarik nafas tajam. Dia sudah bisa membayangkannya. Jika ada hampir seratus panah itu sekarang, maka kekuatan destruktif di belakang mereka akan setara dengan berserker di tahap selanjutnya dari alam jiwa berserker yang menyerang dengan kekuatan penuh. Orang tua itu menatap orang-orang yang memegang busur di pulau itu, lalu dengan kilatan di matanya, dia mengambil langkah maju dan mendekat ke pulau itu saat bibirnya melengkung dalam cibiran dingin. Anak panahmu itu mungkin kuat, tapi aku ingin melihat rahasia lain apa yang masih dimiliki Fatetkin. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mendekati pulau itu dan dengan cepat mengangkat tangan kanannya. Segera, suara dentuman bergema di langit di atasnya. Gunung yang tampak sangat nyata dengan sungai yang mengalir terwujud di atasnya, dan itu jatuh ke bawah menuju pulau. Takdir Kintua dengan busur menyipitkan matanya. Tanpa sedikitpun penundaan, dia melepaskan tangannya, dan suara mendengung bergema di udara sekali lagi. Saat dunia bergemuruh, seberkas cahaya gelap melintas dan bergerak di udara. Itu mengabaikan ilusi gunung dan sungai untuk menyerang langsung menuju Wastelander Timur Tua. Sinar cahaya mendekati Wastelander Timur Tua dalam sekejap, dan pupil matanya menyusut. Dia mengangkat tangan kanannya, dan semburan cahaya yang kuat tiba-tiba meledak dari cincin di salah satu jarinya. Cahaya itu menerangi seluruh wilayah dalam sekejap, menyebabkan semua orang tidak bisa melihat dengan jelas. Cahaya menghilang dalam sekejap, tapi itu membuat panah gelap menghilang. Orang tua itu mundur tiga langkah, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tembakan yang sangat kuat, jika kamu adalah dukun akhir, kamu bisa saja melukai aku dengan parah, tapi sekarang, niat membunuh melintas di mata lelaki tua itu, dan saat dia mengangkat tangan kanannya, ilusi gunung dan sungai menabrak dirinya sendiri ke layar cahaya yang mengelilingi pulau. Layar cahaya itu pecah dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung banyaknya yang jatuh ke belakang, menyebabkan pulau kehilangan semua bentuk perlindungan dalam sekejap. Wajah Yamu menjadi pucat, dan wanita di sampingnya memiliki reaksi yang sama. Keputus asaan muncul di mata mereka. Seperti yang mereka lihat, sementara takdir kin kuat, kekuatan mereka terbatas. Mereka bahkan tidak bisa berharap untuk bertarung melawan Wastelander Timur Lama, yang sudah berada di tahap tengah dari berserker Sol Rilem. Namun segera, keduanya dengan cepat menyadari bahwa ekspresi takdir kin tidak berubah sedikitpun. Mereka masih menyendiri dan terpisah seperti biasanya, dan tepat pada saat itu, lelaki tua yang telah menembakkan panah itu mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah. Pulau itu mulai bergetar dengan suara yang keras dan menggelegar. Saat ilusi gunung dan sungai itu memecahkan layar cahaya dan mulai terjun ke arah mereka, spirit mediums dan soul catchers dalam kelompok itu berlutut di bawah patung suming. Gelombang aura kematian yang padat berkumpul dan melesat dengan cepat dari lembah sebelum meledak di langit dengan keras. Aura of Death Assault Takdir kin tua menyatakan perlahan. Kerabat yang ditakdirkan akan selalu berkumpul di tempat-tempat di mana ada gelombang aura kematian yang tebal. Ini adalah tradisi mereka yang tidak pernah hilang selama 15 tahun perlawanan dan pembantaian di dunia sembilan yin. Itulah mengapa mereka memilih pulau kecil ini, karena mereka telah memperhatikan bahwa pulau itu mengandung aura kematian. Mungkin tidak dapat dibandingkan dengan aura di lembah dunia sembilan yin, tetapi jika mereka melepaskan sebagian, mereka masih bisa mengeluarkan dua tuduhan. Perubahan ini adalah metode unik yang dimiliki oleh takdir kin, dan mereka telah mengujinya melalui berbagai cobaan dan kesalahan di tengah situasi hidup dan mati. Aura kematian menyerbu dengan ledakan dan menuju ilusi yang tenggelam di pulau itu. Saat mereka bentrok, suara ledakan bergema di udara dengan keras. Gunung dan sungai hancur, dan aura kematian menghilang. Ketidakpercayaan bisa dilihat dengan jelas di wastelander timur tua di langit. Mata anak laki-laki itu, yang berdiri di sampingnya, matanya melebar, menunjukkan keterkejutannya. Gelombang kematian yin, kamu, dari mana asalmu Fatetkin? Pulau ini hanya bisa terbentuk paling lama 4 tahun lalu. Tidak mungkin mengubah tempat ini untuk mengeluarkan kekuatan gelombang kematian yin hanya dalam 4 tahun. Bahkan agen suku agung yin hanya bisa melakukannya dalam 10 tahun. Orang tua itu mundur beberapa langkah saat dia berseru. Su Ming melihat aura kematian yang muncul dari lembah. Ketika dia mendengar kata-kata wastelander timur tua di udara, dia tiba-tiba memahami bagaimana takdir kin bekerja. Selama 15 tahun mereka tinggal di lembah dunia 9 yin, mereka mengandalkan lembah untuk berjuang dan melawan. Pengalaman semacam ini telah menyebabkan mereka sangat pandai menggunakan keunggulan geografis. Mungkin lebih tepatnya, mereka pandai menggunakan aura kematian. Sejak Iamu datang ke pulau ini, dia berulang kali terkejut, dan kejutan kali ini adalah yang terkuat. Dia menatap lembah dengan ekspresi kosong, dan dia merasakan kulitnya merinding. Kekuatan takdir kin sekali lagi melebihi harapannya. Dia tidak akan dapat membayangkan saat ini juga, bahwa di masa depan yang jauh, ketika takdir kin benar-benar bangkit dan menjadi tak tertandingi di seluruh negeri berserkers dan bahkan wilayah kematian yin, mereka akan memiliki beberapa karakteristik berbeda yang unik untuk keberadaan mereka. Lembah akan selamanya menjadi lokasi di mana mereka akan membangun suku mereka. Busur besar yang menakjubkan itu akan selamanya menjadi bagian dari senjata pilihan mereka. Aura kematian yang pekat itu akan selamanya ada di bawah suku mereka. Demikian pula, suku mereka yang telah meninggal akan selamanya dimakamkan di bawah altar yang dibangun di belakang lembah, dan mereka akan menjadi bagian dari aura kematian yang membuat orang-orang mereka aman, menjadi eksistensi yang benar-benar dapat dikatakan sebagai leluhur dari ras yang melindungi keturunan mereka. Apakah kamu masih ingin bertarung? Jika Anda mau, maka kami akan melawan Anda sampai akhir. Tetapi bahkan jika kami mati, Anda harus siap dan tetap waspada, karena kerabat maut lainnya akan datang untuk hidup Anda, dan mereka tidak akan berhenti sampai Anda mati. Karena jiwa kami takdir kerabat terikat bersama. Jika Anda membunuh salah satu dari kami, semua orang bisa merasakannya. Senior Mo Kami yang terhormat juga akan memberi tahu Anda apa sebenarnya neraka itu dan apa itu api penyucian. Takdir Kin tua menyatakan dengan dingin, mengangkat kepalanya. Kemudian mereka semua, termasuk anak-anak, memandang dengan dingin. Iamu menatap takdir Kin, tercengang. Pikirannya kosong pada saat itu. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk melarikan diri ke Pulau Fathetkin. Wajah lelaki tua itu gelap seperti awan petir saat dia berdiri di langit. Dia adalah seorang berserker di tahap tengah dari berserker Sol Rilem dan bisa dianggap sebagai prajurit yang kuat di tanah air timur. Namun, dalam menghadapi selusin sesuatu yang lemah di pulau ini, sedikit kewaspadaan benar-benar muncul dalam dirinya. Kewaspadaan itu melonjak dalam hatinya dengan sangat cepat dan dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Kewaspadaan itu disebabkan oleh aura membunuh dan sikap acuh-ta'acuh dari belasan orang di pulau itu. Bahkan anak-anak pun sama menyendiri dan terpisah seperti orang dewasa. Dia memang pernah melihat orang seperti ini sebelumnya, tapi dia tidak pernah mengalami perlombaan seperti ini. Takdir Kin, aku akan mengingatmu. Setelah beberapa waktu, lelaki tua itu berbicara dengan lesu. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan memberitahu semua suku di Eastern Wastelen bahwa ada ras bernama Fatetkin di Tanah Pagi Selatan, dan jika ada dari kami yang bertemu denganmu, kami akan membantai kalian semua. Kata-kata menakutkan lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh dan hawa dingin yang membekukan, tetapi tidak ada sedikitpun perubahan emosi yang dapat ditemukan di wajah selusin sesuatu yang ditakdirkan. Bahkan anak-anak tidak takut, dan ekspresi mereka tetap menyendiri seperti biasanya. Bahkan iamu merasa kedinginan merayapi seluruh tubuhnya saat melihat sikap menyendiri itu. Adapun para Wastelander Timur tua yang merupakan musuh mereka, dia mulai membenci tatapan itu. Dengan harum dingin, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan lengannya ke depan. Segera, dunia bergemuruh dan sejumlah besar awan berjatuhan. Kemudian patung raksasa setinggi 300 kaki turun perlahan dari langit. Tepat ketika patung ini mulai tenggelam, tekanan besar turun ke seluruh dunia. Munculnya patung itu berarti orang tua itu telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, karena dia ingin membunuh semua orang di pulau itu. Sisa menyendiri, selusin Fatetkin duduk bersila dan berkumpul di sekitar patung suming. Mereka memejamkan mata dan tidak lagi menyibukkan diri dengan lelaki tua itu dan patung dewa berserkers miliknya. Sebaliknya, mereka mulai bergumam pelan, dan suara mereka bergema di udara. Wifatetkin lahir di dunia yang tandus dan belum berkembang. Kami, anak-anak kami, dan anak-anak dari anak-anak kami akan menyembah senior mo yang terhormat untuk selama-lamanya. Senior mo yang terhormat adalah dewa kami. Kami memperjuangkan nasib kami, karena kami ingin mengontrol nasib kami sendiri. Para dewa tidak memiliki mata, bumi tidak memiliki air mata, surga tidak memiliki cinta untuk kita, itulah mengapa takdirkin telah ditinggalkan. Kami kehilangan masa depan kami, tapi itu telah membuat kami Fatetkin dan mengumpulkan kami bersama dan sejak saat itu, kami bangkit untuk takdir kami. Ia mudan berserker wanita memandang takdirkin dengan ekspresi tercengang. Di mata mereka, orang-orang ini gila, dan keanehan mereka membuat wajah duo itu pucat. Wastelander Timur tua tersenyum dingin, lalu mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke pulau. Segera, cahaya gelap yang menusuk menyebar dari patung, dan di bawah cahaya gelap itu, patung itu meleleh menjadi ratusan sinar gelap yang langsung mengarah ke tanah. Sinar gelap cahaya menyerbu dan berubah menjadi wajah ganas hantu yang bergegas menuju semua jiwa yang hidup di pulau itu. Ini adalah serangan terakhir Fatetkin, mereka akan mempersembahkan nyawa mereka dan menggabungkannya dengan aura kematian untuk melepaskan teriakan terakhir dari hidup mereka dan berjuang melawan takdir. Su Ming berdiri dan berjalan menuju lusinan Fatetkin yang duduk di sekitar patungnya. Dia tampaknya tidak berjalan sangat cepat, tetapi hanya dengan satu langkah, dia berhasil berdiri di atas patung yang dikelilingi oleh semua takdir. Begitu dia berhenti di sana, gelombang lembut riak menyebar, memotong persembahan takdirkin. Saat mereka membuka mata, mereka hanya melihat satu orang. Su Ming yang berdiri di atas patung batu. Rambut panjangnya menari tertiup angin laut, jubah putihnya berkibar tertiup angin, tatapannya seolah menahan jurang itu sendiri, dan dia memancarkan kehadiran yang praktis bisa menggantikan langit. Senior Mo yang terhormat, semua kerabat yang ditakdirkan tercengang untuk sesaat, dan sikap acu-ta'acu di wajah mereka yang tampak seolah-olah tidak akan pernah berubah segera meleleh, digantikan oleh semacam semangat yang akan mengejutkan semua orang yang melihatnya. Semangat ini sangat kontras dengan sikap acu-ta'acu dari beberapa saat yang lalu. Su Ming menyapu pandangannya ke Fatetkin ini, lalu menganggupkan kepalanya. Pada saat itu, wajah hantu jahat yang terbentuk dari ratusan sinar gelap berada di belakangnya, dan telah membuka mulutnya saat menerjang ke depan. Ini sudah berakhir. Su Ming berbalik, dan tepat pada saat dia melihat ke arah langit, cahaya kemasan bersinar di matanya, dan dia mengangkat tangan kanannya sebelum melayangkan pukulan ke langit. Dengan Su Ming sebagai pusatnya, hembusan angin besar melonjak dari tanah saat tinjunya mendarat. Itu kemudian bergegas menuju langit bersama dengan gerakan tinju. Angin itu datang terlalu tiba-tiba dan suara rintihan menyebar ke seluruh tempat. Hembusan angin bertiup ke arah langit, dan kemanapun itu pergi, suara gemuruh akan segera bergemas saat menyentuh cahaya gelap. Dan kemudian, tanpa bentuk perlawanan apapun, sinar cahaya itu dihancurkan. Dalam sekejap, hembusan angin yang muncul saat Su Ming mengangkat lengannya menghancurkan semua sinar cahaya gelap, dan segera setelah itu, melonjak ke awan di langit. Ketika mereka menyentuh lapisan tebal mereka, ledakan keras meraung di langit. Awan berhamburan, bergetar, dan mulai bergulir ke segala arah. Ekspresi Wastelander Timur Lama berubah drastis. Dia menatap lekat-lekat pada Su Ming, yang muncul tiba-tiba, dan badai besar berkecamuk di dalam hatinya. Dia kaget. Dia tidak memperhatikan orang lain di pulau itu. Seolah-olah Su Ming telah memaksakan diri ke garis pandangnya, dan kehadiran yang muncul ketika dia menyerang juga membuat jantungnya berdebar ketakutan. Semua hal ini hanya berarti satu hal. Pemuda ini sudah melampaui dia dalam hal kekuatan. Devated Kin telah membuatnya cukup sok, dan sekarang, orang lain yang membuatnya terkejut muncul. Tanpa sedikitpun keraguan, lelaki tua itu menarik anak laki-laki di sampingnya dan dengan cepat mundur. Dia akan melarikan diri tanpa sepatah katapun. Dengan wajah tenang, Su Ming mengambil langkah dari patung batu itu. Begitu kakinya mendarat, dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan orang tua yang mundur itu. Tanpa sepatah katapun, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tengah alis lelaki tua itu. Jari itu segera membuat lelaki tua itu merasa seolah-olah itu adalah hukum dunia. Itu membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan menghilang, dan dia tidak bisa melawannya. Matanya melebar dan dia mengeluarkan raungan rendah. Dia tidak punya waktu untuk repot-repot terlihat seperti kekacauan yang menyedihkan. Berserker Mark langsung muncul di sekujur tubuhnya dan berubah menjadi gunung raksasa di hadapannya. Gambar itu sepertinya telah menyelimuti Su Ming di dalam dan menyegelnya di dalam. Istirahat, orang tua itu meraung saat dia mundur, dan pada saat yang sama, cahaya bersinar di tengah alisnya. Segera, patung dewa berserker semiliknya muncul sekali lagi. Kali ini, patung itu tampak jauh lebih jasmani daripada yang terakhir. Meski begitu, lelaki tua itu tetap merasa tak bisa rileks. Ketika dia mengangkat tangan kirinya, sebuah kuali besar segera muncul di dalamnya. Ada empat binatang aneh yang diukir di atas kapal. Pada saat itu, keempat binatang itu terbangun dan meraung sangat keras sehingga mereka benar-benar berhasil membuat kuali bergerak. Namun nafas sebelum lelaki tua itu bisa mengatakan satu kata itu, gunung sebelum Su Ming meledak tiba-tiba, dan saat itu, tanpa melambat sedikit pun, Su Ming menekankan jarinya pada panggilan. patung dewa berserkers lelaki tua itu. Suara gemuruh bergema di udara, dan patung itu bergetar sebelum segera hancur berkeping-keping. Ketika itu berubah menjadi pecahan yang diwarnai dengan pita darah, lelaki tua yang mundur itu batuk darah. Kemudian, saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dia melihat pemuda berambut hitam itu menyentuh kuali persegi di depannya dengan jarinya. Kuali itu bergemuruh, dan retakan besar muncul di atasnya sebelum runtuh tepat dari tengahnya. Itu terbelah menjadi dua bagian yang memantul satu sama lain, menyebabkan tidak ada lagi apapun antara lelaki tua itu dan musuhnya. Itu menyebabkan jari Su Ming mencapai bagian tengah alis pria tua itu dengan kecepatan kilat saat ekspresi menyendiri memenuhi wajah Su Ming. Orang tua itu bergidik hebat. Begitu jari Su Ming mendarat, dia menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan seteguk darah, dan bocah lelaki yang pergelangan tangannya dipegangnya segera mulai layu dengan cepat, bahkan sebelum dia bisa menjerit kesakitan. Pada akhirnya, dia meledak menjadi potongan daging dan darah. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menggerakkan tubuhnya dengan cepat ke belakang, dan dia benar-benar berhasil tetap hidup di bawah pukulan Su Ming. Namun, kelangsungan hidupnya adalah karena dia telah membuat seni rahasia yang akan menyebabkan masalah tak berujung di kemudian hari, dan dia hidup hanya karena dia telah membuat muridnya menggantikan tempatnya dan mati. Penyelesaian yang bagus di Berserker Soul Realm Kamu sudah mencapai penyelesaian yang bagus di Berserker Soul Realm. Wastelander Timur tua tampak sangat menyedihkan pada saat itu, tetapi dia terjebak dalam krisis hidup dan mati dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Matanya membelalak, dan ketidakpercayaan muncul di dalamnya. Pada saat itu, dia merasakan kematian mengjulang tepat di atas kepalanya, dan itu datang tepat ke arahnya dengan kekuatan luar biasa. Dia juga merasa ketakutan menggelegak dalam dirinya, karena dia menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa melawan ini. Di matanya, seorang Berserker di tahap selanjutnya dari Berserker Soul Realm tidak mungkin bisa memberikan perasaan ini padanya hanya dengan satu jari. Hanya, mereka yang telah mencapai penyelesaian luar biasa di Berserker Soul Realm yang bisa. Ketakutannya seperti gelombang-begelombang yang menenggelamkan dirinya di dalam. Dia mungkin Berserker di tahap tengah dari Berserker Soul Realm, tapi dia masih manusia. Dia bukanlah jiwa yang tidak bisa berpikir sendiri. Dia juga bisa takut dan ketakutan. Dia juga akan kehilangan ketenangannya, meski jarang terlihat. Namun, ketika dia bertemu dengan orang ini dan membuat penilaian bahwa dia adalah seorang Berserker yang telah mencapai penyelesaian yang bagus di Berserker Soul Realm, dia hanya bisa terkejut. Lagi pula, hanya ada enam di seluruh Wastelens Timur yang telah mencapai penyelesaian besar di Berserker Soul Realm. Semuanya terkenal, dan mereka semua tak tertandingi. Saat dia mundur, pikirannya dilemparkan ke dalam kekacauan. Dalam kepahitannya, dia tidak bisa tidak mengingat dirinya sendiri berbicara tentang memancing kepada muridnya. Yah, dia memang berhasil menangkap seekor ikan, tapi ikan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Berserker yang telah mencapai penyelesaian yang bagus di Berserker Soul Realm. Itulah mengapa dia memutuskan untuk berhenti berlari, dan sebagai gantinya, seperti orang gila, dia mengangkat tangan kanannya dan menusuk bagian tengah alisnya dengan kasar. Segera, Berserker Marknya muncul di seluruh tubuhnya, dan sekejap berikutnya, itu tampak seperti terbakar. Ini adalah kemampuan ilahi yang unik bagi mereka yang berada di Berserker Soul Realm, membakar tanda Berserker mereka sendiri. Auranya mulai naik dengan cepat, dan dengan mata merah, tepat saat dia akan menggunakan kemampuan sucinya dalam serangan putus asa. Suara menyendiri berbicara di samping telinganya. Suara itu berubah menjadi ungkapan yang akan bertahan selama-lamanya dalam hidupnya. Tangan kiriku melambangkan masa lalu. Ketika waktu mengalir kembali, itu menandai kedatangan takdir. Begitu lelaki tua itu mendengar suara itu, dia merasakan dunia di sekitarnya langsung menjadi berbeda. Api yang membakar tanda berserker miliknya langsung padam, dan dia mulai bergerak mundur. Saat kebingungan muncul di matanya, dia melihat suming dan merasakan sakit yang tajam dari saat jari itu mengetuk bagian tengah alisnya. Setelah itu, semuanya berbalik. Satu-satunya suara yang tertinggal di telinganya adalah suara jernih dari jiwanya yang hancur berkeping-keping. Tepat di depan takdir kin, yamu, dan mata berserker perempuan, mereka melihat wastelander timur tua yang awalnya mundur tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan dan seolah-olah dia secara sukarela menempatkan kepalanya di depan jari suming yang terangkat. Kemudian kepalanya meledak dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tas penyimpanan pria tua itu terbang sendiri dan disita oleh suming. De Fatetkin menyapa senior mo yang terhormat. Selusin Fatetkin di samping yamu berlutut di tanah dan menatap suming dengan semangat membara di mata mereka. Yamu menatap suming dengan tatapan kosong. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa senior mo yang dihormati ini sangat familiar. Pada saat itu, ketidakpercayaan muncul di mata berserker wanita. Su, suming, murid keponakan Ziyan, sudah lama, apakah kakak laki-laki kedua saya baik-baik saja. Saat suming berdiri di udara, pandangannya tertuju pada berserker wanita, dan sekali lagi, dia merasa bahwa waktu yang lama telah berlalu. 20 tahun, catatan penerjemah. Ziyan adik Zice berada di bawah guru yang sama dengan Fang Chang Lan, Han Chang Zi. Kakak senior kedua menyukainya. Saat Ziyan mengenali suming sebagai sesama anggota klannya dari puncak ke-9, matanya baik-baik saja, dan dia mendapati dirinya tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Sebenarnya, dia masih agak tidak pasti beberapa saat yang lalu, tetapi saat dia memanggilnya keponakan muridnya, Ziyan membeku, tertegun, seolah-olah dia disambar petir. Kamu? Apakah kamu benar-benar suming? Ziyan menatap suming. Bahkan kemudian, dia masih merasa sulit untuk menghubungkan orang dari puncak ke-9 dalam ingatannya dengan orang ini yang, hanya dengan lambayan tangannya, bisa membuat berserker yang kuat di tahap tengah alam jiwa berserker mati saat dia mundur, dalam keterkejutan. Anda harus memanggil saya Paman Tuan. Saat suming memandang Ziyan, senyum muncul di wajahnya. Baginya, wanita di depan matanya bukan hanya kakak perempuan Ziyce, tapi juga orang yang agak diimpikan oleh kakak laki-laki keduanya. Paman Tuan, Su. Ziyan ragu-ragu sejenak, lalu secara naluriah membungkus tinjunya di telapak tangannya untuk membungko ke arahnya. Masih ada rasa terkejut di matanya. Aku belum pernah kembali ke negeri berserker selama bertahun-tahun. Bagaimana KTT ke-9? Su Ming memandang wanita yang berdiri di depannya. Dia sudah kehilangan kemuliaan masa mudanya. Gadis remaja anggun di masa lalu sekarang menjadi wanita parubaya. Kerutan di sudut matanya mungkin tidak terlalu jelas, tapi dia masih bisa melihat beberapa di antaranya. Waktu terasa lembut bagi wanita ini. Itu tidak mengambil terlalu banyak masa mudanya, sambil memberinya tampilan kuno dan aura kedewasaan. Gadis masa lalu kini telah menjadi wanita yang sudah menikah dengan penuh keanggunan dan pesona. Dia cantik di masa lalu, dan meskipun dia sudah tua, dia masih terlihat cukup menarik untuk menggerakkan hati pria. Ada pesona dalam dirinya yang berbeda dibandingkan dengan gadis muda. Namun, ketika Su Ming melihat jarak antara dia dan Yamu, dia merasa bahwa hubungan mereka tidak biasa. Ketika Zian mendengar pertanyaan Su Ming, dia memaksakan keterkejutan di hatinya, dan itu digantikan dengan gelombang perasaan campur aduk. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Su Ming yang telah menghilang 20 tahun yang lalu suatu hari akan berdiri begitu kuat di hadapannya. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan untuk dimiliki. Sejak saat itu, dia benar-benar layak menjadi paman tuannya, dan tanpa dia menyadarinya sendiri, ekspresi hormat yang terkait dengan emosi rumit di dalam dirinya muncul di wajahnya. Klan Langit Pembeku telah berpisah sejak lima tahun lalu. Gerbang surga pergi, dan mereka membawa serta banyak murid yang luar biasa sehingga mereka bisa menahan bencana dari tanah air timur di atas sembilan langit dengan kekuatan gerbang surga. Pegunungan di tanah masih ada, tapi telah ditinggalkan, semua anggota klan kita dari puncak lain sebagian besar tersebar. Saya pergi dengan beberapa saudara perempuan saya di bawah guru yang sama, kami mengalami banyak hal dalam perjalanan, dan ini berlangsung sampai, kami bertemu senior Yun Lai, ketika Zian mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya berubah sedikit suram, dan dia tampak seperti itu, merasa sulit untuk mengartikulasikan kata-katanya. Klan itu berantakan saat itu. Aku, aku tidak terlalu memperhatikan puncak ke sembilan. Ketika Zian mengucapkan kata-kata itu, dia melihat alis Su Ming sedikit berkerut. Tapi aku ingat Tuan Paman Kedua pergi beberapa tahun sebelum kekacauan, dan dia sepertinya belum kembali, kata Zian cepat. Su Ming terdiam. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah negeri berserkers, yang terletak di kejauhan. Bagaimana dengan tuanku? Aku? Aku tidak terlalu yakin tentang kakek Tuan Tian Xiezi. Tapi aku tahu kalau kakak tertuamu keluar dari isolasi lima tahun setelah pertempuran hebat antara saman dan berserkers. Aku ingin tahu apakah dia berhasil kembali setelah dia pergi. Zian memikirkannya sejenak, lalu dengan cepat menawarkan jawabannya. Dia menatap Su Ming. Mereka mungkin tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun, tetapi kenangan masa lalu masih tertinggal di kepalanya. Tuan Paman Kedua Pertemuan Kesembilan menyukainya, tidak mungkin dia tidak bisa melihatnya. Namun, ketika dia mengingat ini, selain kesedihan, ada juga perasaan bahwa waktu telah sangat berubah di hati Zian. Jika aku telah bersama dengan kakak laki-laki kedua, maka sekarang, Zian merasakan sedikit rasa sakit di hatinya, dan dia terdiam. Iamu linglung saat dia berdiri di samping. Saat dia mendengarkan percakapan Zian dan Su Ming, matanya perlahan melebar. Dia menatap Su Ming dengan ekspresi tercengang, dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Mosu, Mosu, Su Ming. Iamu memandang Su Ming, dan pikirannya jatuh ke dalam kekacauan. Dia telah mengenali Su Ming, telah mengenalinya sebagai orang yang telah lama berbicara dengannya di dekat api unggun ketika mereka berdua berada di suku laut musim gugur. Dia juga berhasil mengenali, Salam, Senior, saya Iamu. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana Anda memberi saya kesempatan untuk membentuk kembali diri saya sendiri. Iamu mundur beberapa langkah dan membungkus tinjunya di telapak tangannya sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Su Ming. Dia membungkuk ke arah Hongluo, yang telah muncul di hadapannya di masa lalu, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Hongluo yang memberikan semua kekuatan hidup dari dukun akhir suku laut musim gugur kepada Iamu setelah dia membunuhnya. Inilah alasan mengapa Iamu setengah jalan menjadi dukun akhir. Seiring berjalannya waktu, hal-hal yang telah terjadi di masa lalu secara bertahap diketahui orang-orang yang telah memutuskan untuk belajar tentang mereka, terutama bagi mereka yang pernah melihat Su Ming sebelumnya dan mengenalnya. Aku tidak menyangka seniormu berasal dari klan yang sama dengan kekasihku. Kalian berdua berasal dari klan langit pembeku berserkers, ada ekspresi hormat di wajah Iamu, dan ketika dia berdiri, dia dipenuhi dengan perasaan yang agak sentimental. Kekasih, kilatan tajam muncul di mata Su Ming. Dia sudah lama tidak mengenal Iamu, dan mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Paling banyak, mereka hanya bisa dianggap kenalan. Hubungan mereka sangat berbeda dibandingkan dengan hubungan yang dia miliki dengan Xi Yan. Bagi orang lain, kilatan di mata Su Ming itu mirip dengan kilatan cahaya kemasan. Tekanan kuat yang menekan hati dan jiwa semua yang hidup tiba-tiba keluar dari matanya, menyebabkan Iamu merasa seolah-olah pikirannya akan hancur. Dia mundur sekali lagi, dan suara gemuruh menggelegar di kepalanya. Dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi kapal sendirian yang terperangkap di lautan yang mengamuk, dan dia akan hancur kapan saja. Tekanan yang kuat ini terasa seperti udara seorang pemimpin yang menakjubkan dan bermartabat. Itu membuat ekspresi Iamu berubah drastis, dan nafasnya hampir berhenti. Tepat pada saat itu, Su Ming memenuhi seluruh visinya, serta seluruh jiwanya. Seolah-olah Su Ming hanya membutuhkan satu pemikiran dan kehidupan Iamu akan hancur. Xi Yan dengan cepat mengambil langkah maju dan memblokir tatapan Su Ming ke arah Iamu. Ada ekspresi rumit di wajahnya yang telah ditandai oleh waktu. Dia membuka mulutnya, terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Ini urusan pribadimu, dan tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya tidak mengerti bagian mana dari kakak laki-laki kedua saya yang tidak layak untuk Anda. Su Ming mengerutkan kening dan menatap Xi Yan sebelum dia menggelengkan kepalanya. Pergilah. Wajah Xi Yan menjadi pucat. Dalam diam, dia membungkus tinjunya di telapak tangan ke arah Su Ming sebagai bentuk penghormatan, lalu menyeret Iamu pergi, yang masih terlihat sedikit linglung. Karena keduanya baru saja akan pergi, Xi Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia menoleh dan melihat ke arah Su Ming. Paman, Tuan Su, apakah kamu masih ingat Han Changzi? Ketika perubahan itu terjadi pada klan, dia ikut dengan saya ke tempat ini. Jika kamu masih mengingatnya, maka aku mohon, tolong bantu dia. Xi Yan menatap Su Ming dan berbicara dengan lembut. Atas nama kami sebagai anggota dari klan yang sama, atas namanya, yang begitu setia dalam cintanya padamu di masa lalu, tolong bantu dia, Paman Tuan Su. Han Changzi. Ketika Su Ming mendengar nama ini, seorang wanita cantik muncul di benaknya. Tatapan lembut wanita itu, kepribadiannya yang lembut, matanya yang teguh, hal-hal yang terjadi di kota gunung Han, dan semua konfliknya dengan si masin. Kenangan ini awalnya agak keruh di kepalanya, tetapi menjadi lebih jelas setiap saat. Fang Changlan, kata Su Ming dengan tenang. Iya, itu adik junior Fang. Ketika Xi Yan mendengar Su Ming menyebut nama Han Changzi, kegembiraan tumbuh di matanya. Empat tahun lalu, senior Yun Lei ingin menjadikan kakak perempuan Fang sebagai selirnya, tetapi hal ini ditunda karena kakak perempuan Fang ingin berlatih kultifasinya. Itu masih sama dua tahun lalu. Tapi sekarang, adik perempuan Fang akan menyelesaikan pelatihannya. Akan sulit baginya untuk terus mengesampingkan hal ini. Setelah senior Yun Lei keluar dari isolasi dan membuat permintaan ini lagi, kakak perempuan Fang tidak akan bisa menolaknya. Xi Yan menatap Su Ming dan segera berbicara dengan cepat. Su Ming tetap diam. Munculnya wanita dalam ingatannya semakin jelas. Biasanya, ketika dia mengingat semua hal yang terjadi padanya di masa lalu, dia akan selalu merasa seolah-olah ada selubung yang menutupi ingatannya. 20 tahun tidaklah lama, tetapi Su Ming telah meninggal dan bereinkarnasi untuk waktu yang tak terbatas di dunia yang tidak mati dan tidak dapat dihancurkan, dan itu telah menyebabkan udara kuno terus-menerus berlama-lama di wajahnya, meskipun orang lain tidak akan dapat melihatnya. Xi Yan menunggu jawaban Su Ming. Waktu berlalu, namun, bahkan ketika Yamu sudah sadar dan mulai memikirkan Su Ming dalam ketakutan, Su Ming masih belum berbicara. Dia hanya berdiri di sana dan melihat kekejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Wajah Xi Yan berubah pucat. Pada akhirnya, dia mulai tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Su Ming, dan matanya berangsur-angsur basah oleh air mata. Lupakan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada alasan bagi Anda untuk membantu. Saya tahu bahwa kakak laki-laki kedua Anda menyukai saya di masa lalu. Jika kita bisa memutar kembali waktu dan saya bisa kembali ke masa lalu, maka saya akan memilih untuk menerima perasaannya. Tapi itu tidak mungkin, bukan. Yamu benar. Saya adalah rekannya untuk kultivasi ganda satu. Saya juga bukan lagi diri saya yang muda. Tidak hanya saya rekannya untuk kultivasi ganda, saya bahkan selir senior Yun Lai, dan dia memberikan saya kepada Yamu seolah-olah saya adalah semacam objek. Wajah Ziyan pucat pasi. Tawanya yang pecah terdengar agak sunyi. Air mata mengalir di pipinya. Seolah-olah dia telah menekan emosinya selama bertahun-tahun, dan sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Emosinya meledak dari dalam dirinya. Kamu bisa merendahkanku sebanyak yang kamu mau, tapi kamu bukan aku. Anda tidak akan pernah bisa memahami apa yang harus dilakukan seorang gadis untuk bertahan hidup setelah dia ditinggalkan oleh klannya sendiri dan harus berhadapan langsung dengan kekacauan di tanah berserkers serta harus menghadapi kemungkinan bencana dari daratan timur tiba kapan saja. Chang Lan selalu lembut dan lembut. Bagaimana kita berdua bisa bertahan dalam kekacauan sebelum bencana, ketika dunia telah kehilangan semua ketertiban dan satu-satunya hukum yang tersisa adalah hukum rimba. Ini berlangsung sampai kami bertemu senior Yun Lai. Dia menyukai Chang Lan, tetapi ada juga ketangguhan yang ada di bawah kepribadian Chang Lan yang lembut. Dia lebih baik mati daripada tunduk padanya. Akulah yang menggantikannya dan menjadi selir senior Yun Lai. Saya mencoba untuk menyenangkan dia dengan segala cara yang saya bisa, dan itulah satu-satunya alasan mengapa kami berdua bisa bertahan selama bencana dan tiba di tanah para dukun. Setiap orang berhak memilih bagaimana mereka bertahan hidup. Kalaupun salah, setidaknya kita masih hidup. Meskipun keputusannya tepat, Anda dapat memilih untuk tidak membantu Chang Lan. Itu hanya salahnya karena menyimpan orang yang salah di hatinya sejak 20 tahun yang lalu. Ziyan menyeka air matanya, dan resolusi muncul di matanya. Dia tidak lagi memandang suming, tetapi memilih untuk berubah menjadi busur panjang dan terbang ke langit. Iamu mengikuti di belakangnya tanpa suara. Tatapannya saat dia memandang Ziyan dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang yang dalam, kepedulian yang tersembunyi di matanya. Dia mencintai Ziyan. Ketika pertama kali melihatnya beberapa tahun lalu, dia telah jatuh cinta pada wanita ini, yang menyembunyikan kesedihannya dengan sikapnya yang biasanya menawan. Pemujaan ini telah berubah menjadi cinta yang akan bertahan selamanya dan tidak akan melemah di hati Iamu. Begitu dia melihatnya berdiri sendirian di dekat terumbu saat dia melihat air laut di dunia. Air mata bersinar di matanya, juga rasa lelah yang mengakar. Itulah mengapa dia memohon pada N. Saman Zong Zhe untuk membantunya dan membayar harga yang sangat mahal untuk membeli Ziyan dari Yun Lai, yang sudah bosan dengannya saat itu. Su Ming mengangkat kepalanya dan melihat Ziyan pergi dengan Iamu. Dia mungkin terlihat tenang, tapi hatinya telah tergerak oleh kata-kata Ziyan. Di mana dia? Dia bertanya dengan lesu. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menolak bantuannya untuk memulai, tetapi hanya menjadi linglung karena ingatannya, dan itu menyebabkan Ziyan salah paham padanya. Catatan Penerjemah 1. Budidaya Ganda Suang 1 Siu 1 Mungkin Anda pernah melihat ini sebelumnya. Ketika kultifator laki-laki dan kultifator perempuan, atau kultifator laki-laki dan kultifator laki-laki, atau kultifator perempuan dan kultifator perempuan, atau manusia dan perip monster apapun yang mengapung perahunya, sangat saling mencintai dan memutuskan keinginan mereka untuk berlatih bersama. Mereka ahem. Ngomong-ngomong, Saya ingin tahu apakah Anda semua tahu mengapa Suming bisa langsung tahu bahwa seorang wanita sudah menikah atau belum, mengingat cincin di jari manis kiri tidak berarti menikah pada saat itu. Yang muncul selanjutnya hanyalah hal-hal sepele. Di kekaisaran Tiongkok, gadis-gadis muda menata rambut mereka dengan dikepang, artinya mereka belum memenuhi syarat untuk menikah. Ketika mereka berusia 15 tahun dan mengadakan upacara kedewasaan, mereka akan menyisir rambut mereka menjadi lilitan dan menyatukannya dengan sebatang rambut. Saat itu, mereka berhak menikah. Ketika seorang wanita menikah, dia harus mengikat rambutnya. Jadi mereka akan memilih untuk mengikat rambut mereka menjadi sanggul, dan kemudian sisa rambut mereka akan diikat longgar di tengkuk mereka. Ini hanyalah gambaran kasar dan sederhana tentang bagaimana orang bisa mengetahui apakah seorang wanita menikah di Tiongkok kuno. Juga, saya tidak menyebutkan ini sebelumnya, tetapi inilah perbedaan saya antara guru dan guru. Guru adalah ketika seseorang menyebut orang lain sebagai guru yang kebetulan juga seperti ayah angkatnya. Di sana pasti ada rasa hormat, karenanya dikapitalisasi M. Sedangkan untuk master, saya menggunakannya ketika seseorang mengacu pada orang lain yang memiliki nyawanya. Karena orang tersebut dapat memilih untuk tidak menghormati, saya menggunakan huruf M tanpa huruf besar. Pulau Rawas Selatan, tubuh Ziyan tiba-tiba berhenti di udara dan dia segera menoleh untuk melihat Suming. Tunggu aku di sini selama beberapa hari, lalu ikut aku ke Pulau Rawas Selatan. Suara Suming sedingin es, tapi itu membuat jantung Ziyan berdegup kencang, meski kegembiraan itu bercampur dengan penderitaan yang dia rasakan beberapa saat yang lalu. Dia menatap Suming dan menganggupkan kepalanya. Iamu tidak pernah menentang keputusan Ziyan pada saat-saat tertentu dia memutuskan untuk membuat keputusan. Sebaliknya, dia diam-diam mengizinkannya untuk mengundang Suming dan berbicara dengan bebas. Dia juga tidak pergi, tetapi tetap tinggal di pulau itu. Tatapan bersemangat di mata takdirkin ketika mereka melihat Suming sepertinya bisa mengguncang dunia. Seolah-olah Suming hanya perlu mengatakan satu kata, dan mereka akan menyerahkan segalanya untuknya. Ini bukanlah sesuatu yang lahir dalam semalam. Ini lahir selama bertahun-tahun dari kesan yang ditinggalkan Suming di hati mereka, bersama dengan bagaimana mereka memujanya ketika dia membawa mereka keluar dari dunia sembilan yin, serta semua yang telah dia lakukan untuk mereka. Takdirkin berbeda, membuat mereka sulit bergaul dengan orang luar untuk waktu yang lama. Ketidakpedulian dan pengabayan menyebabkan mereka tidak percaya pada orang luar. Mereka hanya mempercayai diri mereka sendiri dan sukunya sendiri. Mereka tidak menyimpan banyak keinginan egois dalam hidup mereka. Lima belas tahun kehidupan mereka di dunia sembilan yin telah mengubah mereka terlalu banyak, termasuk sikap mereka terhadap latihan kultifasi. Hampir setiap orang dari takdirkin yang bertahan selama lima belas tahun akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pelatihan. Hanya ketika mereka lebih kuat, hanya ketika mereka bisa menahan kesepian yang tidak bisa ditanggung orang lain, mereka bisa bertahan dan mengendalikan nasib mereka sendiri. Itulah mengapa mereka menolak undangan yamu di masa lalu setelah mereka mengumpulkan lusinan orang bersama, memilih untuk tinggal di pulau ini, terputus dari seluruh dunia. Mereka mengubah pulau itu dan mengubahnya menjadi tempat yang cocok untuk hidup. Inilah alasan mengapa Suming tidak memilih untuk membujuk takdir untuk pergi bersamanya. Sebagai gantinya, dia menggunakan tiga hari untuk membuat beberapa perbaikan dan pengaturan rincin ke pulau itu. Dia pertama kali memperkuat rune pelindung di tempat ini. Dengan kekuatan Suming saat ini, dia telah menyebarkan semua rune huzi yang telah diberikan kepadanya di masa lalu di pulau itu, mengubahnya menjadi lapisan pertahanan pertama. Kemudian, dia menyelam ke kedalaman laut mati. Ketika dia kembali, delapan raksasa laut mati mengepung pulau di kedalaman laut mati. Mereka semua duduk bersilah, kosong. Jiwa mereka telah diambil oleh perampasan roh Suming. Dia memberikan roh perampasan itu kepada kerabat yang ditakdirkan. Jika pulau itu mengalami bahaya lain, maka delapan raksasa laut mati ini akan berubah menjadi lapisan pertahanan kedua di pulau itu. Setelah Suming selesai melakukan semua ini, dia mengambil dua busur besar di tangannya dan menghaluskan kekuatan di dalamnya dengan semua kekuatan pengorbanan tulangnya, menyebabkan kekuatan busur menjadi lebih tajam saat ditarik. Ini adalah lapisan pertahanan ketiga. Itu tidak berakhir di situ. Suming mungkin tidak mengerti gelombang yang dimiliki aura kematian, tapi kerabat yang ditakdirkan memahaminya. Ia mulai menata kembali pulau itu sesuai dengan pendapat dan gagasan mereka, yang pada gilirannya membuat gelombang aura kematian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah lapisan pertahanan keempat mereka. Suming masih tidak merasa nyaman hanya dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah laut mati. Tidak hanya mereka harus menghadapi bencana dari Wastelens Timur, binatang buas dari laut mati juga akan menyerang mereka. Itulah mengapa dia meninggalkan segumpal akal ilahi dan mengumpulkannya di patungnya. Begitu kekuatan patung itu menyatu dengan akal ilahi, ia bisa memiliki tiga tuduhan yang akan menyerang pikiran orang lain, dan kekuatan tuduhan itu akan serupa dengan perwujudan kekuatan kultifasinya. Ini adalah lapisan pertahanan kelima. Poison Kors tertinggal, dan ini adalah lapisan pertahanan keenam yang diberikan Suming kepada takdir kin di pulau ini. Dengan Poison Kors dan semua cara lain yang mereka miliki, jika berserker lain di tahap tengah alam jiwa berserker datang lagi, banyak pertahanan akan mampu memaksa orang itu pergi, dan tidak akan ada kebutuhan untuk Su. Ming bertindak sama sekali. Kecuali, tentu saja, seseorang memutuskan untuk melancarkan invasi masal ke pulau itu. Namun, Su Ming juga siap untuk ini. Dengan keterampilan yang dia warisi dari Hong Luo, dia membuat Rune relokasi sederhana. Rune ini diaktifkan oleh batu roh Su Ming, dan jika mereka dalam bahaya besar, takdir bisa pergi melaluinya. Pulau itu dibentengi secara besar-besaran oleh pengaturan Su Ming sehingga praktis menjadi benteng yang tak tertembus. Itu juga memberi nasib Kin kesempatan untuk menjelajah tanpa khawatir. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencari lebih banyak anggota suku mereka. Tempat ini bukan hanya suku untuk takdir Kin, itu juga tempat pelatihan sementara Su Ming di antara banyak pulau di Laut Mati. Di sini, hatinya akan menemukan kedamaian yang tak terbatas, karena di tempat ini, dia adalah Tuhan mereka. Begitu dia menyelesaikan pengaturan itu, dia, Ziyan, dan Yamu meninggalkan pulau, dikirim oleh takdir Kin yang berlutut dengan satu kaki saat mereka menyembah ke arah langit, dengan teriakan keras memanggil gelarnya sambil menatapnya, dengan semangat yang kuat. Bahkan setelah Yamu pergi, dia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Kekuatan takdir Kin, kemisteriusan mereka, sikap acu-ta'acu mereka, dan semangat yang muncul begitu mereka melihat Su Ming semuanya tertanam dalam-dalam ingatannya, dan dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Kesan yang ditinggalkan Fatet Kin di benaknya tidak akan pernah hilang. Ketika mereka pergi, Su Ming tetap diam. Namun, karena masalah di Pulau Rawas Selatan, kesunyiannya sepertinya membuat udara di sekitar mereka terasa sedikit mencekik. Di tengah atmosfer yang mencekik ini, Ziyan dan Yamu memimpin Su Ming sepanjang jalan dengan kecepatan penuh. Beberapa hari kemudian, ketiganya berhenti di atas wilayah laut yang luas sekitar puluhan ribu lis dari Pulau Takdir Kin. Su Senior, itu Pulau Rawas Selatan, kata Yamu dengan hormat sambil berdiri di samping. Su Ming mengalihkan pandangannya ke bawah. Tempat itu tampak kosong, dan tidak ada satu pulau pun yang dapat ditemukan. Bahkan jika dia menyebarkan akal ilahi keluar untuk memeriksa, dia masih tidak menemukan apapun. Kilatan muncul di matanya dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan gelap di langit. Ketika dia menundukkan kepalanya sekali lagi, perasaan divinanya menyapu dengan cepat. Tapi kali ini dia mengirimkannya ke dasar laut. Secara bertahap, kilatan tajam muncul di matanya. Dasar lautnya keruh, dan ada kekuatan yang mengusir indera dewa. Namun, Su Ming masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentang dasar laut di wilayah ini. Namun, sulit untuk mengetahui apa yang membuatnya berbeda. Jika dia tidak memeriksanya dengan cermat, akan sulit baginya untuk melihatnya. Pulau Rawas Selatan memang memiliki bagian-bagiannya yang menarik sehingga bisa menjadi salah satu dari sedikit tempat berkumpulnya warga South Morning di wilayah yang begitu luas dan tidak ditemukan oleh para penggarap dari Wastelens Timur pasca musibah, Su Ming berkomentar dengan lesu dan mendapatkan kembali perasaan ketuhanannya. Iamu membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah Su Ming dengan hormat, lalu mengambil beberapa langkah ke depan. Saat dia mengangkat tangan kanannya, slip giok yang tampak normal muncul di telapak tangannya, dan memegangnya dengan erat, dia melemparkannya. Segera, slip giok itu berubah menjadi busur panjang dan dibebankan ke bawah, menuju laut yang tampak kosong. Tanpa mengeluarkan satu suara pun, itu jatuh ke laut. Iamu menghitung diam-diam di dalam hatinya. Sepuluh napas setelah slip giok jatuh ke air, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan setelah membuat segel aneh berturut-turut, dia menunjuk ke udara di bawahnya. Segera, suara dentuman muncul dari air laut di bawahnya dan mulai berputar. Pada saat yang sama, di udara di atas air laut, dua sosok yang tidak jelas tiba-tiba muncul, dan tubuh mereka mulai terbentuk dengan cepat saat mereka berjalan keluar. Ini adalah dua pria paruh baya. Mereka berdua mengenakan jubah sederhana, tapi tatapan mereka sangat menggetarkan. Salah satunya adalah saman, dan yang lainnya adalah berserker. Saman adalah dukun medial, dan berserker berada di tengah-tengah alam pengorbanan tulang. Saat kedua orang ini muncul, tatapan mereka tertuju pada Iamu dan Xi Yan, lalu ketika mereka melihat ke arah suming, silau beku bersinar di mata mereka. Mereka tidak dapat melihat melalui tingkat kultifasi suming, dan wajahnya sangat asing bagi mereka. Messenger Iamu, siapa ini? Tanya dukun medial paruh baya dengan dingin. Aku berhutang hidupku pada senior su. Jangan kasar, kalian berdua. Saya bisa menjadi penjaminnya, buka terowongan. Ekspresi tegas muncul di wajah Iamu. Dua orang yang jelas penjaga ragu-ragu sejenak, lalu berserker membungkus tinjunya di telapak tangannya, ke arah Iamu dan Xi Yan. Kuil Rawa Selatan baru saja mengirim perintah kemarin lusa bahwa kami tidak boleh membiarkan orang luar masuk ke Pulau Rawa Selatan selama jangka waktu ini. Kami memiliki tugas kami. Messenger Iamu, Anda bisa masuk ke tempat itu dengan utusan Xi Yan terlebih dahulu. Setelah Anda menerima surat jaminan, kami akan mengizinkan orang ini untuk masuk. Iamu tertegun sejenak. Kuil Rawa Selatan adalah faksi yang bertanggung jawab atas semua urusan Pulau Rawa Selatan setelah dua pelindung pulau mereka, Zhong Zhe dan Yun Lai, memutuskan untuk masuk isolasi. Mereka biasanya tidak akan mengeluarkan perintah semacam ini, kecuali mungkinkah Sir Zhong Zhe atau Sir Yun Lai akan keluar dari isolasi. Iamu langsung bertanya. Kami tidak tahu tentang ini. Tapi tanpa surat jaminan, orang ini tidak bisa masuk, kata dukun laki-laki dingin itu. Iamu sedikit ragu-ragu. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Xi Yan. Dia mengerutkan kening, dan tepat ketika dia akan berbicara, Su Ming berjalan melewatinya dengan tenang. Ketika dia bergerak maju, dua penjaga parubaya segera mengangkat kewaspadaan mereka. Namun begitu mereka melakukannya, mereka menatap mata Su Ming, dan tatapan linglung seketika muncul di sana. Mereka berdiri tercengang di udara, dan membiarkan Su Ming berjalan melewati mereka. Hati Iamu bergetar, dan Su Ming menjadi lebih misterius baginya. Wastelander Timur Tua memanggilnya seorang berserker yang telah mencapai penyelesaian besar dari berserker Sol Rilem sebelum kematiannya muncul di benaknya sekali lagi. Dia dengan cepat bergerak maju dan secara pribadi membuka pertahanan di pulau itu. Saat suara ledakan bergema di udara, layar cahaya tebal tiba-tiba terwujud di laut yang kosong. Itu menutupi sekitar beberapa ratus lis dan tampak seperti mangkuk besar yang terbalik. Pikiran yang sama seperti Iamu juga muncul di hati Ziyan saat melihat tindakan aneh Su Ming. Dia mengikuti di belakangnya, dan mereka bertiga berjalan ke layar cahaya. Saat mereka menghilang, layar cahaya perlahan memudar juga. Tatapan linglung di mata kedua pria parubaya di udara hanya menghilang setelah beberapa waktu. Dalam ingatan mereka, mereka hanya ingat bahwa Iamu dan Ziyan telah kembali ke pulau itu. Tidak ada satupun memori yang tersisa tentang Su Ming di kepala mereka. Ini adalah kekuatan dari Soul Catcher, dan itu adalah bagian dari kutukan lilin naga. Saat itu, jika ada yang memeriksa semua dukun untuk mencoba dan menemukan orang lain yang bisa menggunakan kekuatan penangkap jiwa sejauh ini, mereka akan menemukan bahwa tidak ada orang lain selain Su Ming yang bisa melakukannya. Bahkan penangkap jiwa akhir Zong Zhe akan merasa mustahil untuk melakukan tugas seperti itu, kecuali dia menggunakan metode lain untuk melakukannya. Begitu Su Ming melangkah ke layar cahaya, dia segera menyadari kekuatan relokasi di sekitarnya. Setelah kekuatan itu menghilang, yang muncul di hadapannya adalah Rune besar. Ada delapan orang yang duduk mengelilinginya, dan semuanya melihat ke arah mereka. Ada pegunungan yang naik dan turun di luar Rune. Banyak menara dapat dilihat di pegunungannya, dan semuanya terlihat sangat elegan dari kejauhan. Bahkan, dia bahkan bisa melihat beberapa gua-gua yang dibangun di sana. Dia bahkan bisa melihat garis besar parit kota yang mengelilingi pegunungan itu. Seluruh area itu terang benderang. Tidak ada awan di langit. Itu hanya langit biru cerah, dan matahari yang bersinar terang. Semua ini seperti surga, dan benar-benar berbeda dari dunia luar. 520 520